Bagi Long Chen, ada begitu banyak ahli di klan Yang, jadi dia harus memanfaatkan mereka. Itulah sebabnya dia mengeluarkan tantangan seperti itu. Berita semacam ini menyebar dengan sangat cepat di kota Sunmun. Tidak lama setelah Long Chen kembali, sebelum dia sempat berbicara dengan Han Yun-sing dan yang lainnya, sudah ada keributan di belakangnya. Sekelompok orang bergegas ke Taman Wisteria. Paman Han, bisakah kau membantuku menjaga gerbang? Hanya mereka yang baru saja memasuki tingkat ketujuh alam bela diri ilahi yang bisa masuk, satu persatu, kata Long Chen sambil tersenyum. Baiklah, Han Yun-sing menganggup dan berkata. Aku tidak menyangka kau bisa memikirkan metode seperti itu. Memang, bertarung dengan orang yang berbeda sangat bermanfaat bagi bidang seni bela dirimu. Pada saat yang sama, itu juga dapat sepenuhnya mengintegrasikan tombak Perang 24 ke dalam seni bela dirimu, membentuk gaya dan kemauanmu sendiri, kata Namong Lai sambil mendesah. Saat mereka berbicara, mereka sudah berdiri di depan kerumunan. Puluhan orang di depan mereka adalah anak-anak muda yang datang setelah mendengar provokasi Long Chen. Tak satupun dari mereka yang telah mencapai tingkat ketujuh alam bela diri ilahi, jadi Han Yun-sing melambaikan tangannya dan mengusir mereka. Pada saat yang sama, dia mengumumkan dengan acu-ta'acu, hanya mereka yang baru saja memasuki tingkat ketujuh alam bela diri ilahi yang memenuhi syarat untuk masuk, dan hanya satu orang pada satu waktu. Jika Anda tidak yakin, temukan semua orang di tingkat ini dari klan yang Anda belum memenuhi syarat. Namong Lai berkata, dasar bocah nakal, pulanglah dan minum susu. Dengan kekuatan kalian yang sedikit, kalian bahkan tidak cukup untuk membersihkan kekacauan Tuan Mudaku. Selama para murid klan yang mendengar provokasi arogan Long Chen, mereka semua ingin masuk dan memberi pelajaran pada Long Chen, tetapi kedua prajurit ini terlalu kuat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudari, Yang Chen ini terlalu sombong. Kita harus memberinya pelajaran. Dia bisa mengalahkan saudara Yang Tong dan saudara Yang Zhong, tetapi ada ratusan orang di level ini di klan Yang, dan ada banyak tetua yang berada di level yang sama tetapi telah berlatih selama bertahun-tahun. Salah satu dari mereka dapat memberi orang ini pelajaran. Ya, ayo kita cari mereka. Aku ingat Pedang Iblis Timur, Paman Yang Kang. Teknik Pedang Iblis Timurnya sangat mengerikan. Dia pernah mengalahkan tiga lawan yang selevel dengannya. Pemahamannya terhadap Jalan Pedang berada di level keempat. Dia jauh lebih kuat daripada anak muda seperti kakak Yang Song. Cepat temukan dia. Benar sekali. Ada juga Paman Yang Kian, yang mengolah segel penghancur langit. Dia juga sangat kuat. Dia telah berlatih di wilayah Kekaisaran Beladiri sejati selama ribuan tahun dan baru saja kembali ke klan. Kudengar dia telah bertarung di Istana Kekaisaran Beladiri sejati selama bertahun-tahun. Jumlah orang yang telah dikalahkannya di wilayah yang sama dengannya bahkan tidak dapat dihitung dengan dua tangan. Mendengar ini, sebagian besar orang bubar dengan gempar, menunggu untuk memberi pelajaran pada Long Chen. Provokasi Long Chen dari mulut mereka secara bertahap memicu gelombang di kota Sun Moon yang tenang. Long Chen memperkirakan bahwa orang-orang penting itu sudah tahu tentang masalah ini, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya, karena semakin mereka mencoba menghentikannya, semakin mereka akan kehilangan muka. Tak lama kemudian, lawan yang selevel pun tiba. Tidak ada batasan usia untuk lawan Long Chen kali ini. Yang terkuat dalam usia seratus tahun adalah Yang Zhong dan Suze, yang telah dibunuh oleh Long Chen. Orang-orang yang datang sekarang semuanya berusia di atas itu, dan beberapa bahkan telah berkultivasi selama ribuan tahun. Orang pertama yang muncul adalah seseorang yang seusia dengan paman Yang Zhong. Han Yunxing dan Suze tidak banyak bicara dan langsung mempersilahkannya masuk. Prajurit setengah baya itu sangat marah. Begitu melihat Long Chen, dia langsung mengepalkan tinjunya. Bocah, kau benar-benar pemberani. Kau pikir tidak ada seorang pun di klan Yang yang telah memadatkan tubuh Dharma Bumi yang bisa menandingimu. Kau salah. Kami, para tetua, telah mengembangkan seni bela diri dan teknik bertarung selama bertahun-tahun. Kau akan segera mengerti betapa konyolnya dirimu. Hentikan omong kosongmu. Lakukan tindakanmu. Long Chen mengeluarkan Scarlet Blood Sky Desolation dan mengarahkannya ke lawannya. Tatapannya yang menghina dan tegas membuat lawannya sangat marah. Demi niat baik, aku mengingatkanmu. Mati saja. Saat ia bergerak, pertempuran akan segera dimulai. Long Chen memejamkan matanya. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah Scarlet Blood Sky Desolation di tangannya dan lawannya. Dia benar-benar tenggelam dalam semangat juang tombak perang 24. Dia mengacungkan tombak perang 24 sepenuhnya. Serangannya membuat lawannya tidak punya ruang untuk melawan. Sekitar 15 menit kemudian, Long Chen menamparkan pinggang lawannya dengan jurus pengotong pinggang. Kidan darah lawannya melonjak, dan dia memuntahkan setegup darah. Saat berikutnya, Scarlet Blood Sky Desolation di tangan Long Chen sudah ada di depan mata lawannya. Jika Long Chen mau, dia bisa saja menghancurkan wajah lawannya sekarang. Kau kalah. Ganti ke yang berikutnya, kata Long Chen acuh-ta'acuh sambil menyimpan Scarlet Blood Sky Desolation. Sudah ada ribuan orang di depan Wisteria Court. Ketika mereka melihat tetua mereka telah dikalahkan, mereka mulai membuat keributan. Ekspresi semua orang sangat buruk. Mustahil. Dia dikalahkan begitu cepat. Bagaimana yang Chen bisa begitu kuat? Kultifator yang sedang bertarung dengan Long Chen berusaha keras untuk menatap Long Chen, tetapi dia tetap menundukkan kepalanya tanpa daya. Long Chen benar. Dia memang telah dikalahkan. Tidak ada gunanya berjuang. Jangan terlalu bangga. Aku hanya orang yang tidak penting di Klan Yang. Kau telah membangun medan perang seperti ini. Banyaknya tantangan yang akan kau hadapi akan membuatmu takut. Jangan meremehkan Klan Yang. Meskipun kau juga memiliki sebagian darah Klan Yang yang mengalir di nadimu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Long Chen dengan sikap arogan. Selanjutnya, kata Long Chen tanpa ekspresi. Sikap arogan itu membuat orang-orang di luar memerah lagi. Sebagian besar orang yang belum mencapai tingkat ketujuh alam bela diri ilahi marah, tetapi mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Siapa yang bisa masuk dan membunuh bajingan di dalam? Kerumunan mulai riuh. Kerumunan itu marah. Aku akan melakukannya. Di tengah kerumunan, seorang pria setengah bayak kurus melangkah masuk. Jadi, dia paman Yang Kang, pedang iblis timur. Dia pernah mengalahkan tiga kultifator yang selevel dengannya. Dia pasti bisa menghadapi orang ini. Aku tidak menyangka dia akan khawatir dengan masalah ini. Dengan dia di sini, aku akan benar-benar lega. Pada saat ini, Long Chen telah melihat pria paruh bayak ini. Dia memang memiliki aura tajam seorang kultifator pedang, dingin dan haus darah, yang mirip dengan temperamen Long Chen. Begitu dia masuk, aura dingin muncul di Taman Wisteria. Pedang panjang berwarna hitam muncul di tangannya. Pada pedang panjang itu, ki iblis membubung, dan suara melengking keluar darinya, mengganggu pikiran orang-orang. Jelas, kultifator ini memang salah satu yang kuat di antara para kultifator di tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Long Chen sudah mendengar percakapan orang-orang di luar. Kamu pernah mengalahkan tiga lawan yang selevel denganmu, tapi aku hanya mengalahkan dua. Sepertinya selama aku mengalahkanmu, aku bisa memecahkan rekorku sendiri. Long Chen tidak takut. Sebaliknya, dia berkata dengan sangat santai. Hentikan omong kosongmu. Lihat pedangku. Yang Kang menyerang. Ini adalah pedang pembunuh murni yang telah ditempat ratusan dan ribuan kali. Pedang ini tidak memerlukan biaya apapun dan hanya ada untuk membunuh orang. Pedang ini memang sangat bagus. Long Chen telah sepenuhnya membuka roh kaisar bela diri sejati, karena ia memiliki firasat bahwa pria paruh baya ini akan sangat membantunya. Seni bela diri dan tombak Perang 24 merupakan dua hal yang harus diasah Long Chen melalui banyak pertempuran. Sesaat, mereka berdua bertarung dengan gila-gilaan. Seluruh Taman Wisteria dikelilingi oleh kabut hitam pekat dan kabut merah darah. Orang-orang di luar sama sekali tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa pertempuran itu sangat sengit. Setiap kali senjata beradu, akan ada suara robekan yang membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Siapakah yang menang dan siapakah yang kalah? Entahlah. Tapi aku bisa melihat bahwa momentum Paman yang Kang sudah melampaui lawannya. Sama sekali tidak masalah baginya untuk bertarung. Apa gunanya momentum? Pertarungan ini berlangsung selama satu jam penuh, menunjukkan betapa intensnya pertarungan itu. Ini benar-benar salah satu pertarungan Long Chen yang paling intens hingga saat ini. Pedang Iblis Timur ini benar-benar memiliki hak untuk bersikap sombong. Setiap gerakannya sederhana dan kejam, dan dia telah membentuk gaya bertarungnya sendiri yang unik. Long Chen sengaja memperlambat kecepatan pertarungannya dengannya, dan dari sini, dia telah belajar banyak hal darinya. Banyak area yang telah diblokir di masa lalu tiba-tiba menjadi jelas. Tombak Perang 24 juga digunakan dari awal hingga akhir beberapa kali. Akhirnya, pada akhirnya, Long Chen menggunakan keunggulannya dalam kekuatan fisik untuk langsung menghancurkan lawannya dan memperoleh kemenangan terakhir. Tubuhnya kuat, dan kekuatan fisiknya masih merupakan keuntungan besar. Pada saat itu, Yang Kang, yang berada di dunia darah yang memakan, akan menghabiskan yuan ilahinya. Kau biarkan aku menang. Long Chen mengalahkan Yang Kang dalam satu gerakan dan menyimpan senjatanya. Dalam hal pertarungan, kau tidak mengalahkanku. Kau hanya mengalahkanku dalam hal tubuhmu, kata Yang Kang dengan sedikit enggan. Asalkan aku menang, tidak apa-apa. Sekalipun tubuhku kuat, aku tetap bisa mengambil nyawamu, kata Long Chen acuh tak acuh. Yang Kang mendengus dingin dan meninggalkan tempat itu. Melihat bahwa pedang iblis timur pun telah dikalahkan, yang lainnya mulai berteriak. Long Chen telah mengalahkan dua orang berturut-turut. Reputasi keluarga yang telah jatuh ke titik ekstrim. Kerumunan itu tidak dapat menahan diri lagi. Selanjutnya, kata Long Chen, masih tanpa ekspresi. Dia bertarung dengan Paman Yang Kang begitu lama, dia pasti sudah kelelahan sekarang. Tinggal satu orang lagi yang bisa menghabisinya. Siapa selanjutnya? Aku akan pergi. Seketika, sekelompok besar orang bergegas maju. Mereka semua setuju dengan permintaan Long Chen. Jangan tidak sabar, satu per satu. Namong Lai tertawa. Ia meraih seorang pria secara acak dan melemparkannya ke arah Long Chen. Little Chen, kamu harus mempercepat langkahmu. Kalau tidak, dengan begitu banyak orang, berapa lama pertarungan ini akan berlangsung. Long Chen mengangguk. Kata-kata itu semakin memancing amarah penonton. Mereka yang belum masuk ke arena tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Begitu saja, Long Chen sekali lagi mulai bertarung. Ia mengalahkan semakin banyak orang, dan berita tentang pertarungan arena ini menyebar ke seluruh kota Sunmun. Penonton di luar semakin banyak, dan orang-orang yang kecewa dan berisik juga semakin banyak. Setelah sehari, Long Chen telah mengalahkan total lebih dari sepuluh orang. Tetapi dia masih belum menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kita lanjutkan besok, kata Long Chen saat malam tiba. 1202. Badai Melanda Kota Sunmun Long Chen telah menjadi nama yang terkenal di kota Sunmun. Mengenai Long Chen, pemuda yang tiba-tiba muncul ini, banyak anggota keluarga yang pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk mengakuinya, karena dia terlalu sombong, tetapi pada saat yang sama, dia memiliki kekuatan seorang ahli sejati. Hari demi hari, semakin banyak orang tertarik dengan tantangan yang dibuat Long Chen. Semakin banyak orang yang berpartisipasi di dalamnya, mereka tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun yang baru saja memasuki level ketujuh alam bela diri ilahi yang dapat mengalahkan Long Chen. Dengan demikian, para penantang datang satu demi satu. Namun, mereka semua akhirnya mempermalukan diri mereka sendiri. Faktanya, banyak orang menantang Long Chen berulang kali. Namun, mereka segera menemukan bahwa meskipun mereka memiliki tingkat kekuatan yang sama, jumlah waktu yang dapat bertahan bagi Long Chen setelah ia terluka jauh lebih singkat. Meskipun tombak Perang 24 hanya memiliki 24 jurus, tombak itu dapat menghasilkan perubahan yang tak terbatas. Banyak orang menyimpulkan pengalaman mereka dan setelah beberapa penelitian, mereka berpikir bahwa mereka dapat mengalahkan Long Chen, tetapi mereka dikalahkan oleh jurus yang sama dari Long Chen. Jurus menusuk jantung, jurus mematahkan pergelangan tangan, jurus memotong pinggang, dan badai yang mengerikan, setiap jurus adalah jurus pembunuh yang mutlak, tidak ada ruang untuk belas kasihan. Ini adalah hasil modifikasi kecil dari tombak Perang 24 oleh Long Chen. Inti dari tombak Perang 24 adalah kata, bertarung, tetapi selama proses penempaan Long Chen, intisarinya telah menjadi kata, membunuh. Kehendak naga milik Long Chen juga memiliki keberadaan kehendak membunuh. Sepuluh hari kemudian, di kota Sunmun, pada dasarnya semua prajurit yang kekuatannya baru saja memasuki level ketujuh alam bela diri ilahi telah dikalahkan oleh Long Chen. Ada banyak orang di level ini di keluarga Yang, tetapi kebanyakan dari mereka bertanggung jawab atas bisnis keluarga Yang dan tim penegakan hukum di wilayah Iblis Suanyin. Hanya beberapa murid elit yang berada di kota Sunmun, dan bagian dari murid elit ini hampir dikalahkan. Kemudian, lawan Long Chen meningkat dari satu menjadi dua, lalu menjadi tiga, hingga ia harus berhadapan dengan lima orang pada saat yang sama, dan tetap saja tidak ada yang cocok dengannya. Dalam sepuluh hari, Long Chen hampir mendapatkan gelar Dewa Perang yang tak terkalahkan. Banyak orang mengira dia tidak bisa melakukannya, tetapi dia melakukannya, dan dia melakukannya dengan sempurna. Misalnya, dalam tantangan terakhir Long Chen, dia menantang lima orang secara langsung dan kemudian menendang mereka berlima keluar dari Taman Wisteria, satu per satu, dalam keadaan terluka parah. Pada saat ini, ribuan orang yang menonton dari luar harus mengakui bahwa Long Chen adalah monster. Mereka harus mengakui bahwa di antara para pejuang yang baru saja memadatkan Dharma Bumi, tidak ada yang sebanding dengan Long Chen. Di alam ini, dia hampir tak terkalahkan. Bahkan wilayah kekuasaan Long Chen pun masih menjadi misteri. Setelah mengalahkan lima orang berturut-turut, Senja pun tiba. Biasanya, Long Chen akan meminta Han Yun Xing dan Nangong Lai untuk menutup pintu dan mengumumkan bahwa mereka akan bertarung lagi keesokan harinya. Meskipun ada orang yang tidak yakin dan memaksa masuk, mereka dengan cepat diusir dengan wajah tertutup tanah. Mereka bahkan tidak sempat melihat wajah Long Chen. Namun hari ini, Long Chen meninggalkan pintu. Bagi banyak penonton, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemuda ini dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan aura tenang. Dalam benak mereka, Long Chen seharusnya adalah sosok yang jahat, tetapi mereka tidak menyangka sebaliknya. Ini mengejutkan mereka. Hanya penampilan yang baik ini saja sudah cukup untuk membuat kemarahan dan kebencian di hati mereka sedikit meredah. Apa yang dilakukannya di sini? Apakah kamu mencoba untuk pamer? Mengalahkan lima pendekar yang baru saja memasuki tingkat ketujuh alam bela diri ilahi memang tidak mudah. Dia hampir tak terkalahkan di antara Dharma Bumi. Namun, sungguh tak tertahankan baginya untuk bersikap begitu sombong di klan Yang. Jika bukan karena perlindungan kedua ahli itu, Yang Chen yang sombong ini pasti sudah dibunuh oleh para ahli klan Yang. Iya, Saudara Yang Ding telah berdiri di sini selama berhari-hari. Di antara murid-murid muda yang berusia di bawah seribu tahun, Saudara Yang Ding dapat menduduki peringkat tiga teratas di klan Yang. Sepuluh tahun yang lalu, ia telah memadatkan Dharma Surga. Masa depannya tidak terbatas. Jika bukan karena kedua ahli itu, Saudara Yang Ding pasti sudah masuk dan memukuli Yang Chen sampai-sampai ibunya pun tidak dapat mengenalinya. Long Chen juga tahu Yang Ding yang mereka bicarakan. Setiap hari, banyak rajurit di atas tingkat ketujuh alam bela diri ilahi datang ke sini untuk menonton, tetapi dialah yang paling banyak muncul. Melalui mata jiwa, Long Chen telah lama memperhatikan bahwa dia selalu memperhatikan dirinya sendiri. Long Chen sangat jelas tentang permusuhan di matanya. Yang Ding Long Chen melirik pendekar ini dari sudut matanya. Memang benar bahwa para pahlawan berasal dari kaum muda sejak zaman dahulu. Pemuda bernama Yang Ding ini berkulit gelap, bertubuh kekar, dan berotot, penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Matanya yang tajam seperti macan tutul hitam, menatap segala sesuatu di sekitarnya dengan penuh nafsu. Matanya yang waspada dan galak hampir seperti mata binatang buas. Setelah Long Chen muncul, Yang Ding terus menatapnya, seperti seekor citah yang menatap mangsanya. Dia tidak bergerak, dan dia bahkan tidak memperlihatkan aura apapun. Namun, tatapan matanya benar-benar membuat kulit kepala orang mati rasa. Setelah Long Chen keluar, Yang Ding terdiam beberapa saat, lalu dia berjalan selangkah demi selangkah. Melihat tatapan matanya yang tajam, semua orang memberi jalan kepadanya. Apa yang sedang dilakukan saudara Yang Ding? Dia sudah mencapai tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Bahkan jika dia ingin memberi Yang Chen pelajaran, dua ahli di sebelahnya tidak akan membiarkannya. Sungguh menyebalkan. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa Long Chen nanti saat dia dipukuli. Seorang gadis kecil dari klan yang berkata dengan mulut cemberut. Di tengah diskusi, Yang Ding sudah keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Long Chen. Saat Long Chen hendak berbicara, melihat Yang Ding sudah berjalan mendekatinya, dia menutup mulutnya dan menatap lawannya ini sambil tersenyum, matanya sudah menyipit. Lawan yang dinantikannya akhirnya muncul. Melihat dua pendekar muda itu berdiri bersama dalam posisi saling balas, suasana menjadi sunyi senyap. Di lingkungan yang tenang ini, di mana bahkan suara jarum jatuh dapat terdengar, Yang Ding menatap Long Chen. Yang Ding ini memberi Long Chen perasaan yang sama seperti Li Tianji dari klan Li. Mereka kira-kira seusia, dan kultivasi mereka juga mirip. Mereka berdua berada di tingkat ketujuh alam bela diri ilahi dan telah memadatkan dharma laksana. Sudah sangat sulit untuk maju ketika kultivasi seseorang telah mencapai tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Untuk dapat memadatkan dharma laksana saat ini, selain kecerdasan seseorang, seseorang juga membutuhkan banyak sumber daya untuk mengolah seorang prajurit muda seperti itu. Di tengah ekspektasi orang banyak, Yang Ding adalah orang pertama yang berbicara. Ia menatap Long Chen dengan mata muram dan berkata dengan suara rendah, Kamu telah mengalahkan lima orang berturut-turut. Menurutku, kamu tidak perlu menindas yang lemah dari klan Yang dan memamerkan kekuatanmu. Yang dimaksudnya adalah Long Chen hanya berani bertarung melawan mereka yang baru saja memasuki alam bela diri ilahi tingkat ketujuh. Melawan satu atau dua orang adalah unjuk kekuatan, tetapi mengalahkan lebih dari tujuh puluh orang berarti dia menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Sebelumnya, beberapa prajurit yang telah melampaui alam bela diri ilahi tingkat ketujuh dan telah memadatkan dharma laksana telah menyerbu masuk, tetapi mereka semua telah diusir oleh Han Yun Sing dan Nangong Lai. Lanjutkan, Long Chen mengulurkan tangannya dan berkata, Yang Ding mencibir dan melanjutkan, Jika kamu masih seorang pria dan tahu bahwa seorang pria hanya bisa menghadapi orang yang lebih kuat darinya, Aku akan datang mengunjungimu besok pagi. Sekarang sudah larut, dan kamu telah mengalami beberapa pertempuran hari ini. Besok pagi, mari kita bertarung. Apakah kamu punya nyali? Sambil berbicara, dia menatap Long Chen bagaikan seekor harimau yang sedang mengamati mangsanya. Yang lain juga menahan napas. Jika pertarungan ini berhasil, itu akan menjadi peristiwa besar di kota Sun Moon, dan itu juga akan menjadi akhir dari lelucon besar yang diciptakan oleh Long Chen. Apakah klan yang dapat membalikkan keadaan pada saat terakhir dan menyelamatkan muka mereka tergantung pada apakah Yang Ding dapat memenuhi harapan mereka. Jika kau bahkan tidak setuju dengan ini, itu hanya membuktikan bahwa kau, Yang Chen, hanyalah orang lemah yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kau sama sekali tidak layak disebut. Arena Wisteria Garden hanyalah omong kosong. Setiap prajurit Dharma laksana di klan yang dapat melakukan lebih baik daripada kau, kata Yang Ding dengan nada aneh. Sebelum dia selesai berbicara, Long Chen mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia menatap Yang Ding dan tiba-tiba tersenyum. Dia berkata, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku akan membiarkanmu mengakhiri pertarungan ini. Biarkan aku melihat apakah klan yang hanya memiliki seorang cucu. Namun, tidak perlu menunggu sampai besok pagi. Kita bisa melakukannya sekarang. Kerumunan kembali riuh. Long Chen sudah bertarung selama sehari. Secara logika, dia pasti sudah kelelahan. Tidak ada yang menyangka orang ini begitu sombong. Dalam keadaan seperti itu, dia berani mengatakan bahwa dia ingin melawan Yang Ding. Dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Kau bersedia, tapi aku tidak. Aku harus mengalahkanmu dengan adil, kata Yang Ding dingin. Dia berbalik dengan arogan dan hendak pergi. Tunggu. Long Chen sama sekali tidak peduli. Dia mengingatkan, lagi pula, aku Long Chen. Jika kau salah menyebut nama lawanmu lagi, aku tidak akan bisa melihat kecerdasanmu. Yang Ding menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Seketika, sekelompok besar orang mengikutinya dan melayaninya. Akhirnya, seseorang akan membalaskan dendam klan Yang. Para murid klan Yang yang marah mendidih pada saat ini. Setelah orang-orang di luar Taman Wisteria memamerkan kekuatan mereka kepada Long Chen, mereka semua bubar. Namun, Long Chen tahu bahwa tiga li jauhnya, masih ada beberapa orang yang menonton. Mereka adalah tiga anggota tingkat tinggi dari klan Yang. Mengenai apa yang mereka bicarakan, Long Chen tidak tahu. Ketiga orang ini telah memperhatikan situasi di sini selama beberapa hari terakhir. Mereka adalah Yang Ding Tian, Yang Motian dan Yang Batian. Iya, sudah saatnya untuk mengakhiri lelucon ini. Si kecil ini semakin keterlaluan. Jika orang lain berani mempermalukan keluarga Yangku seperti ini, aku, Yang Batian, pasti sudah mencabik-cabiknya sejak lama. Pria berotot itu berkata dengan keras. Yang Ding Tian menyipitkan matanya dan berkata, akulah yang menyarankan Yang Ding untuk memprovokasi dia. Kupikir provokasi itu tidak akan berguna terhadap si kecil ini. Namun karena dia setuju, dia pasti punya sedikit kepercayaan diri. Sepertinya besok akan lebih seru. Yang Batian tidak terlalu mempermasalahkannya dan berkata, dia hanya orang yang pemarah. Belakangan ini, Yang Ding telah dilatih secara pribadi oleh kakak. Kecepatan kultifasinya telah meningkat pesat. Dia adalah pilar masa depan klan Yang. Dia juga memiliki banyak kemampuan tersembunyi. Berdasarkan pengamatanku terhadap Long Chen akhir-akhir ini, kemampuan bertarungnya masih jauh dari kata sebanding dengan Yang Ding. Itu karena ketika Dharma Surga muncul, garis besar langit berbintang akan muncul. Di bawah kekuatan kehendak ini, dia langsung ditekan. Yang Motian menambahkan. Seribu dua ratus tiga. Eleve tujuh alam bela diri ilahi yang sempurna. Kau bisa melakukannya. Ketika mereka kembali ke Taman Wisteria, Han Yun Sing bertanya. Long Chen berkata, efektivitas lawan-lawan sebelumnya semakin menurun. Situasiku saat ini, setelah mengalami lebih dari tujuh puluh pertempuran dan mendengarkan penjelasan kalian berdua, telah mencapai titik jenuh. Mungkin hanya lawan seperti Yang Ding yang dapat membuatku lebih bersemangat. Inilah alasan mengapa dia memilih untuk menantang Yang Ding pada akhirnya. Pada level ketujuh alam bela diri ilahi, semakin tinggi levelnya, semakin besar pula celahnya. Long Chen tidak dapat memprediksi seperti apa Dharma laksana itu, tetapi ia memilih untuk menantangnya tanpa ragu-ragu. Ia mengenal roh Kaisar bela diri sejati dan tahu bahwa hanya tantangan seperti itu yang dapat merangsang sarafnya dan memberinya kemungkinan untuk melakukan terobosan. Jika dia bisa mengalahkan Yang Ding, Long Chen akan berada di peringkat di antara semua jenius muda di alam iblis tertinggi. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan menjadi sosok yang memukau saat kembali ke Istana Kaisar bela diri. Setidaknya di antara 3.000 istana, murid yang paling kuat hanya berada di LV8 alam bela diri ilahi. Para jenius seperti Yang Lincing dan Li Suanji biasanya akan direkrut ke Istana Dewa bela diri. Jadi, ini adalah kesempatan bagiku untuk menembus LV4 sempurna. Aku harus menghadapinya. Jika aku tidak menghadapinya, aku akan kehilangan kesempatan besar. Han Yunxing dan Nangong Lai saling memandang dan memutar mata mereka ketika mereka mendengar Long Chen mengatakan bahwa ia akan mencapai kesempurnaan agung dari alam ekstremitas seni bela diri. Mereka harus mengakui bahwa bakat Long Chen agak mengerikan, bahkan tanpa kemampuan menentang alam dari jiwa kekaisaran bela diri. Baru 20 hari sejak ia kembali dari wilayah iblis Jiwyu, dan ia akan mencapai kesempurnaan agung dari alam ekstremitas seni bela diri. Bagi yang lain, dibutuhkan waktu setidaknya beberapa tahun. Semakin tinggi suatu tempat, waktu yang dibutuhkan akan semakin lama. Dengan pemahaman dan semangat kaisar bela diri yang dibawa oleh fisiknya yang tidak normal, serta lebih dari 70 pertempuran berintensitas tinggi, Long Chen mampu menemukan titik terobosan LV4 sempurna dalam 20 hari, yang tidak cepat baginya. Awalnya, mudah untuk menerobos dari tahap awal ke tahap puncak, tetapi lebih sulit untuk menerobos tahap kecil. Rintangan besar berikutnya adalah ketika ia memasuki level kelima alam bela diri ilahi. Pada saat itu, ia harus melewati kesengsaraan angin terlupakan. Hanya dengan begitu Long Chen dapat memasuki level kelima alam bela diri ilahi. Kesengsaraan angin, api, dan petir tidak akan mudah. Tidak heran kau adalah putra dermawan kami. Kau bahkan lebih tidak normal daripada monster. Melihatmu berkultivasi, rasanya seperti makan. Orang-orang sepertimu tidak mengerti betapa besar usaha yang telah dilakukan orang lain untuk mencapai apa yang mereka miliki saat ini, kata Nangong Lai dengan sangat cemburu. Dia juga banyak berkorban. Han Yun Sing mengenal Long Chen dengan baik. Saat menyebut nama ayahnya, Long King Lan, Long Chen tersenyum getir. Ia memang telah berkembang sangat cepat. Setelah 10 hari pertempuran sengit, ia berhasil mencapai puncak sekali lagi. Namun, seberapa jauh ia dari sosok itu? Di mana ia berada? Apakah ia hidup atau mati? Di alam ilusi agung, cahaya di sekitar Li Suan Ji sudah sedikit memudar. Efek buah suci telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Dia mungkin akan segera bangun. Begitu dia bangun, dia harus memutuskan ke mana dia ingin pergi di masa depan. Long Chen fokus pada hasil pertarungan hari itu. Di kepalanya, setiap pertarungan muncul dengan jelas. Karena mereka semua adalah kultifator tingkat tinggi, mereka semua memiliki gaya yang kuat, dan pada dasarnya semuanya berbeda. Yang perlu dirujuk Long Chen adalah bagian dari jalur seni bela diri setiap orang yang menjadi miliknya. Sekalipun sedikit sekali, tetap saja banyak. Sedangkan untuk dirinya sendiri, ia sebenarnya telah memperoleh banyak pemahamannya sendiri selama pertempuran. Bagian dari pemahamannya ini membentuk rangka seni bela dirinya. Kemudian, ia menemukan daging dan darah orang lain untuk mengisi kekosongan, yang membentuk seni bela dirinya yang berkembang pesat. Puncak dari Marsial Will adalah kesempurnaan yang dikejar Long Chen. Namun, yang sedikit berbeda adalah jalannya berbeda dari yang lain. Marsial Will adalah miliknya sendiri, sedangkan jalannya adalah milik naga. Ketika kehendak naga mencapai puncaknya, seperti apakah jadinya? Itu akan tetap menjadi perlawanan yang pantang menyerah dan sombong terhadap dunia. Bahkan ketika dia bertarung melawan lima kultifator dengan Dharma Bumi, Long Chen tidak akan mampu menemukan perasaan itu. Oleh karena itu, dia membutuhkan penekanan kuat dari Yang Ding. Yang Ding juga merupakan lawan yang telah dipastikan oleh Long Chen setelah mengamatinya selama beberapa hari. Dia adalah tokoh terkemuka di antara murid-murid muda keluarga Yang. Dia mewakili martabat murid-murid muda keluarga Yang dalam pertempuran terakhir, jadi dia akan sangat mementingkan pertempuran ini. Akibatnya, akan ada banyak ketegangan dan keseruan. Pada saat yang sama, Long Chen merasa bersemangat. Hari berikutnya tiba dalam sekejap mata. Sebelum matahari terbit, sudah ada lautan manusia di luar Taman Wisteria. Apa yang telah dilakukan Long Chen dalam 10 hari terakhir telah menyebar ke seluruh kota Sunmun. Semua orang marah. Masalah hari ini dianggap sebagai peristiwa besar di kota Sunmun tanpa alasan. Semua orang datang dengan perut penuh amarah. Ini terkait dengan martabat keluarga Yang. Jelaslah bahwa mereka tidak dapat memasuki Taman Wisteria untuk pertempuran ini. Yang Ding berjalan ke Taman Wisteria pagi-pagi sekali, dikelilingi oleh kerumunan. Dia menyilangkan lengannya dan melihat ke arah gerbang yang dililit oleh tanaman merambat ungu. Meskipun masih pagi, tidak ada perbedaan yang jelas di dunia iblis. Ketika cahaya bulan hijau tua turun dari langit, pintu Taman Wisteria terbuka. Long Chen, Namong Lai, dan Han Yun Xing berjalan keluar dengan tenang. Seketika, ribuan orang dari keluarga yang berkumpul bersama dan terjadi ledakan diskusi dan keributan. Ketika Yang Ding mengangkat tangannya, kerumunan menjadi tenang. Namun, mereka masih memandang Long Chen dengan ekspresi tidak bersahabat. Mereka yang bisa bertahan di Sunmun City pada dasarnya tidak lemah. Tekanan yang dibentuk oleh begitu banyak orang benar-benar menakutkan. Namun, Long Chen tidak takut. Sekarang, dia memiliki tekat yang kuat. Semakin kuat musuh, semakin kuat dia. Han Yun Xing dan Namong Lai menghentikan langkah mereka. Long Chen terdiam. Di bawah tatapan dingin ribuan orang, dia melangkah maju selangkah demi selangkah hingga dia berdiri di tengah lapangan. Melihat anggota keluarga Yang Yang menatapnya dengan kebencian, Long Chen tiba-tiba merasa itu lucu. Perasaan dipandang dengan kebencian ini seperti ketika dia masih di kota Bayang. Yang. Saat itu, itu juga keluarga Yang. Dalam keluarga sebelumnya, Long Chen memiliki garis keturunan yang sama dengan mereka, tetapi dia tidak merasakan adanya rasa memiliki. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa tatapan aneh dan bermusuhan itu bukan miliknya. Mungkin hanya ayahnya yang akan diam-diam mengawasinya. Baru setelah ayahnya pergi, Long Chen menyadari bahwa dia telah meninggalkan sesuatu yang begitu penting untuknya. Mereka memiliki garis keturunan yang sama, tetapi mereka berasal dari keluarga yang aneh. Kebencian, kecemburuan, keengganan, penghinaan, segala macam emosi melonjak ke arah Long Chen, membuatnya merasa jijik dan jijik. Ada sedikit kemarahan di hatinya, dan kemarahan ini merangsang kesombongan di dalam hatinya. Pada saat ini, Long Chen menikam Scarlet Blood Desolate War Halbert ke tanah. Dengan tubuh fisiknya yang aneh, sedikit saja goncangan akan menyebabkan tanah bergoncang. Orang-orang yang tidak mampu bereaksi mulai terhuyung-huyung. Sekelompok sampah. Long Chen tertawa. Apa? Wajah semua orang berubah menjadi hijau. Mereka menatap Long Chen dengan sangat marah dan segala macam hinaan keluar dari mulut mereka. Bagaimana anak ini bisa dianggap sebagai anggota keluarga yang menurutku dia hanya kentut. Apa gunanya memanggilnya Yang Chen? Menurutku dia seharusnya dipanggil Dogi Chen. Iya, dia anjing gila yang menggigit siapapun yang ditemuinya. Dia tidak memiliki sikap sebagai murid keluarga yang bagaimana orang seperti itu bisa ada di kelompok kita. Dia memang punya kekuatan, tapi dia memancing bakat-bakat muda dari keluarga yang dia hanya mencari masalah. Ku rasa kau harus pulang dan makan kotoran. Keluar dari keluarga yang secepatnya. Aku tidak akan percaya orang seperti ini punya hubungan apapun dengan yang lincing. Melihat kerumunan itu semakin ganas, Yang Ding merasa segar kembali. Pada saat ini, dia membuka tangannya dan menghentikan kerumunan itu. Dengan suara yang jelas, dia berkata, semuanya berhenti bicara. Jika kalian terus berbicara, tidakkah kalian akan mengatakan bahwa aku, Yang Ding, bertarung dengan seekor binatang buas. Bukankah itu merendahkan statusku? Mengenai saudara bernama Long Chen ini, dia bukan anggota keluarga yang dia adalah orang luar. Orang luar datang untuk memprovokasi kita. Hari ini, aku akan mencari keadilan bagi saudara-saudara yang dikalahkannya dengan ceroboh. Aku akan membuatnya mengerti apa artinya menjadi keluarga besar. Perkataan Yang Ding mengundang sorak-sorai. Pada saat yang sama, Yang Ding Tian dan yang lainnya, serta banyak orang dari kelompok tetua, sebenarnya berada di dekatnya. Kata-kata Yang Ding sangat menyenangkan di telinga, tetapi itu adalah kehilangan ketenangan. Oleh karena itu, Yang Ding Tian dan yang lainnya tidak terlalu puas. Yang Ding agak cemas. Tiba-tiba aku punya firasat buruk. Yang Ding Tian adalah orang yang paling mengenal Long Chen. Dia tahu bahwa Long Chen jarang melakukan hal-hal yang tidak dia yakini. Benar-benar lelucon. Yang Batian mengangkat bahunya. Yang Motian mengamati dengan saksama, dan berkata, orang yang bernama Long Chen itu, baru-baru ini telah mengembangkan sejenis keterampilan ilahi tingkat delapan. Saya melihat bahwa ia telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa di tengah-tengah pertempuran, dan sekarang telah menguasainya sepenuhnya. Siapa sebenarnya anak dari anak ini? Saya merasa bahwa fisiknya mirip dengan tubuh iblis bulan milik Ling Qing. Jangan bicara lagi. Kita lihat saja dulu. Yang Ding Tian menyela. Saat mereka sedang berbicara, Yang Ding sudah berjalan keluar dari kerumunan. Tanpa berkata apa-apa, di bawah sorak-sorai kerumunan, dia sudah bergegas menuju Long Chen. Dari orang ini, Long Chen bisa merasakan keagungan yang luar biasa. Tampaknya Yang Ding ini telah mempraktikan keterampilan pertempuran pemurnian tubuh khusus, mengubah tubuhnya menjadi bentuk khusus. Jika tebakan Long Chen benar, kekuatan fisik Yang Ding ini juga sangat tinggi. Bisakah kamu merasakannya? Pada awalnya, Yang Ding tidak langsung menyerang. Ia berputar mengelilingi Long Chen dan berkata sambil tersenyum, Ketika aku masih muda, aku memperoleh kuali kuno yang misterius. Dengan menggunakan metode misterius kuali kuno, aku dapat menyatukan kuali kuno ke dalam tubuhku dan berkultivasi sejauh seribu mil dengan satu langkah. Aku adalah kuali, dan kuali itu adalah aku. Seperti yang diharapkan, setelah dia selesai berbicara, karakter-karakter aneh muncul di kulitnya yang berwarna perunggu. Karakter-karakter itu tampak sangat kuno, dan karakter-karakter ini berputar di sekitar tubuhnya seperti runeh khusus. Sambil melindunginya, karakter-karakter itu juga menghasilkan energi serangan tirani yang meledak ke arah Long Chen. 1204. Dapat dikatakan bahwa semakin kuat Yang Ding, semakin bersemangat pula Long Chen. Kuali kuno. Harus diakui bahwa itu adalah teknik rahasia misterius yang benar-benar dapat mencapai tingkat seperti itu. Keberuntungan berperan dalam keberhasilan setiap orang, dan Yang Ding tidak terkecuali. Berkat kuali misterius itulah kecakapan bertarungnya begitu menonjol di antara rekan-rekannya, dan ia mendapat peringkat tinggi di antara generasi muda keluarga Yang. Terlepas dari kasus khusus Yang Ling Ching, Yang Ding jelas berada di posisi tiga teratas. Tak satupun dari mereka yang suka menunda-nunda, jadi pertempuran bisa dimulai kapan saja. Yang Ding, yang dikelilingi oleh Rune Kuali, bersinar terang seperti Dewa Logam. Kuali itu telah menyatu dengan tubuhnya, bagaimana mungkin dia tidak abnormal. Dalam hal kekuatan fisik, aku sudah sangat dekat dengan Long Chen, begitu pula kecepatanku. Esensi ilahiku melampaui Long Chen dengan selisih yang besar. Dalam keadaan normal, Long Chen tidak akan menjadi lawanku. Ku dengar tubuh fisikmu kuat, jadi aku akan bermain denganmu. Aku akan menunjukkan kepadamu tubuh fisik terkuat. Itulah fisik Kuali esensi surga milikku. Rune Kuali itu mengelilingi Yang Ding seperti bom berbentuk manusia. Matanya seperti macan tutul liar, dingin dan kejam. Berdengung. Udara bergemas saat dia memukul, seolah-olah dia sedang memukul Kuali perunggu. Di bawah kekuatan tinju hitam itu, udara mulai meledak. Udara itu sangat terdistorsi, seolah-olah akan terkoyak. Menghancurkan langit dan bumi, hanya mereka yang berada di alam bela diri ilahi tingkat sembilan yang mampu melakukannya. Gaya memotong pinggang. Menghadapi pukulan yang mengerikan ini, Long Chen mengayunkan Scarlet Blood Desolation di tangannya. Serangkaian suara, sua, terdengar saat Scarlet Blood Desolation meninggalkan bayangan merah darah di udara. Suara logam yang saling berbenturan terdengar memekakkan telinga. Long Chen merasa seolah-olah dia telah dihantam gunung dan Scarlet Blood Desolation di tangannya hampir terlempar keluar. Dan Long Chen sendiri terbang keluar. Itulah pertama kalinya mereka bertarung. Faktanya, kekuatan fisik Long Chen lebih kuat dari lawannya, tetapi esensi ilahi lawannya terlalu kuat, itulah sebabnya ia mampu menekan Long Chen. Ketika mereka melihat Long Chen yang sombong terlempar dalam pertempuran pertama, suara tawa keras terdengar di antara kerumunan. Ekspresi wajah semua orang menjadi rileks. Kau terlalu membanggakan sebelumnya, tetapi ternyata kau hanya setingkat ini. Dan kau masih dipanggil Long Chen. Apakah kau pikir nama keluarga-keluarga yang tidak pantas untukmu? Kurasaku seharusnya dipanggil Dok Chen saja. Tombak perak dan kepala lilin. Begitulah adanya. Ia hanya bisa pamer di depan kita, tetapi jika berhadapan dengan ahli sejati, ia akan menunjukkan warna aslinya dan langsung menjadi pengecut. Secara umum, pertukaran pertama akan menentukan hasil pertempuran. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Long Chen bukanlah orang lain. Ia memiliki jiwa kekaisaran bela diri sejati dan kemauan yang tak terkalahkan. Jadi, kegagalan pertamanya adalah kesempatan baginya untuk berkembang. Bagi Long Chen, ini sama sekali bukan pertempuran. Sebaliknya, ia sedang berkultivasi untuk menembus batas tertinggi seni bela diri. Terobosan orang lain bergantung pada harta karun alami, bimbingan dari para tetua, dan meditasi. Dengan jiwa kekaisaran bela diri sejati, Long Chen hanya membutuhkan satu pertempuran. Tujuan bertarung dengan Yang Ding adalah untuk menerobos, tidak ada yang lain. Dengan pengalaman menerobos ke batas tertinggi seni bela diri di bawah pohon suci, Long Chen yakin bahwa ia dapat menggunakan metode yang sama untuk berhasil hari ini. Apa yang ingin ia temukan, selain kehendak naga yang berperang melawan dunia, adalah kehendak pada tingkat yang lebih tinggi. Mungkin di bawah serangan gila-gilaan Yang Ding, Long Chen akan mengerti. Sikap menusuk hati. Sikap badai. Tombak Perang 24 melintas di tangan Long Chen. Dalam pertarungan jarak dekat, Long Chen jauh lebih kuat dari lawannya. Khususnya, penggunaan Tombak Perang 24 miliknya telah mencapai titik kesempurnaan. Meskipun energi ilahinya jauh lebih rendah dari lawannya, Long Chen tidak memilih untuk bertarung secara langsung seperti pertama kali. Setiap kali dia menyerang, dia menemukan celah yang memaksa Yang Ding untuk berbalik dan bertahan. Jurus menusuk jantung menusuk jantung lawannya dari sudut yang sulit. Tombak tajam itu bersiul dan menembus udara, tetapi terhalang oleh penghalang yang dibentuk oleh Prasasti Kuali. Jika bukan karena Prasasti Kuali misterius itu, desolation merah darah milik Long Chen yang sangat tajam sudah cukup untuk menembus lawannya. Dari kekalahan total pertama, setelah beberapa saat, Long Chen mampu menggunakan ketajaman dan kekerasan tombak Perang 24 untuk menahan serangan Yang Ding dengan kuat. Hal ini menyebabkan tawa mengejek dari kerumunan berangsur-angsur menghilang, dan wajah mereka menjadi sedikit kaku. Terutama mereka yang bisa melihat tipuannya. Mereka tahu bahwa meskipun kualitas keseluruhan Long Chen lebih rendah dari lawannya, dia mampu menggunakan keterampilan bertarung yang telah diasah hingga ke puncak, keterampilan bertarung milik Long Chen, untuk menahan serangan Yang Ding dengan kuat. Jelas tidak banyak orang yang bisa mencapai ini dalam keterampilan bertarung, dan keterampilan bertarung tingkat delapan. Dari gerakan pertama hingga gerakan terakhir, ekspresi Yang Ding telah berubah dari puas diri menjadi marah. Pengecut, kenapa kau tidak melawanku dengan adil? Apa gunanya memamerkan kemampuan bertarungmu? Yang Ding mencibir, tubuhnya berkedip-kedip, dan dalam waktu singkat, tujuh atau delapan hantu muncul, menyerang Long Chen pada saat yang sama. Setelah tujuh atau delapan pukulan berturut-turut, bahkan udara pun terkompresi. Merusak. Blood Red Wilderness tiba-tiba berubah menjadi naga merah darah, melingkari Long Chen dan berputar cepat. Semua hantu dibunuh oleh Long Chen satu per satu, hingga akhirnya Long Chen tiba-tiba menusuk. Tombak itu benar-benar menembus kabut, langsung menusuk ke arah kepala Yang Ding. Tombak tajam itu hampir memotong hidungnya. Hal ini membuat hidung Yang Ding bengkok karena marah. Keluarkan kekuatanmu sebagai seorang ahli Dharma Kesempurnaan Agung. Long Chen mengejar tanpa henti, dan orang banyak tidak dapat melihat gerakannya sama sekali. Mereka hanya dapat melihat seekor naga berwarna merah darah menari di tangannya. Naga di tangannya inilah yang membuat serangan Yang Ding bahkan tidak dapat mendekatinya, dan tentu saja, dia tidak dapat melukai Long Chen. Aku masih ingin bermain sedikit lebih lama, tapi karena kamu ingin mati. Setelah lama menyerang tanpa hasil, Yang Ding sudah kehilangan kesabarannya. Ia menantikan sorak-sorai penonton saat pertama kali bertarung. Memang, dari awal pertempuran hingga sekarang, Yang Ding pada dasarnya tidak menggunakan teknik pertempuran apapun. Dia hanya menggunakan kekuatan kuali kuno untuk melawan Long Chen. Yang Ding melayang ke udara dan melayang di atas Long Chen. Auranya berubah, dan tiba-tiba, dari manusia biasa menjadi makhluk surgawi. Kesempatan yang telah ditunggu-tunggu Long Chen untuk menerobos akhirnya tiba. Apa bagian kedua dari kehendak naga? Apa jawaban yang telah ia tunggu? Dharma surgawi. Semua orang tahu apa yang akan dilakukan Yang Ding. Banyak orang tidak akan pernah bisa melihat seperti apa wujud Dharma surgawi yang sebenarnya dalam hidup mereka. Mata Long Chen juga berbinar. Yang dia butuhkan adalah penindasan musuh, perasaan bahwa dia akan segera mati. Bahkan Han Yun Sing dan Nangong Lai tidak bisa memberinya perasaan seperti ini. Dan tatapan mata Yang Ding yang tajam bagaikan mata macan tutul liar, memberikan kesempatan ini kepada Long Chen. Di hadapan musuh yang kuat, dia sebenarnya tidak takut, yang ada hanya kegembiraan. Ketika Yang Ding Tian dan yang lainnya melihat tatapan mata Long Chen, mereka semua merasa seperti telah melihat monster. Eh, dia kelihatannya sangat gembira, kata Yang Batian tanpa bisa berkata apa-apa. Pasti ada yang mencurigakan tentang ini. Perasaan tidak enak di hati Yang Ding Tian semakin kuat. Di mata Long Chen, Yang Ding bagaikan dewa, yang menggantung tinggi di langit. Dunia ada di tangannya, dan gulungan gambar bintang yang cemerlang terbentang di belakangnya. Cahaya bintang yang cemerlang itu langsung menyilaukan mata Long Chen. Pada saat ini, Long Chen benar-benar merasa seperti tersambar petir. Ini adalah Dharma surgawi, yang juga dikenal sebagai langit. Itu adalah langit berbintang tanpa batas tanpa akhir. Setiap bintang yang cemerlang seluas matahari. Benda-benda langit yang tak terhitung jumlahnya bergerak dalam kekacauan, dan kekuatan di langit berbintang tidak terbatas. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaringan yang jelas, dan jaringan inilah yang membuat Long Chen merasa lamban. Jaringan bintang ini, setiap bintang bagaikan titik akupuntur. Miliaran bintang bagaikan titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh manusia. Hal ini membuat Long Chen menyadari bahwa langit berbintang ini bagaikan tubuh manusia. Aliran kekuatan bintang adalah aliran energi ilahi. Orang yang tubuhnya telah berubah menjadi alam semesta atau sesuatu yang lain, Long Chen selalu merasa bahwa hal seperti itu ada. Mungkin itu adalah langit. Dharma duniawi hanyalah benua pengorbanan naga. Adapun Dharma surgawi, itu adalah gulungan gambar bintang yang cemerlang. Itu mungkin berisi miliaran benua pengorbanan naga, atau mungkin satu-satunya benua pengorbanan naga. Ini hanya sekadar pikiran sekilas di benak Long Chen. Ketika pikiran ini menghilang, gulungan gambar berbintang itu berkedip-kedip di depan mata Long Chen. Tekanan langit dan bumi yang besar itu tidak menekan Long Chen, tetapi membuat Long Chen ingin berlutut. Mungkin inilah perbedaan antara Dharma bumi dan Dharma surgawi. Dharma bumi bersifat menekan, sedangkan luasnya Dharma surgawi dapat membuat lawan menyerah. Di hadapan Long Chen, semuanya menghilang. Ia menyerah untuk melawan dan hanya terpesona oleh langit berbintang di hadapannya. Ini. Dia menemukan bahwa daratan di sekitarnya juga telah menghilang. Dia berada di tengah langit berbintang yang luas. Bintang-bintang berputar, sungai-sungai bintang mengalir, dan energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan teratur. Salah satu dari mereka dapat merenggut nyawa Long Chen. Dunia bintang ini adalah dunia yang sangat luas. Berbeda dengan lautan bintang yang hancur. Dunia dalam gulungan gambar bintang ini miliaran kali lebih besar dari lautan bintang yang hancur. Dalam benak Long Chen, seolah-olah ada tembok yang tiba-tiba runtuh. Ia merasa seolah-olah tiba-tiba membuka matanya dan melihat dengan jelas dunia yang luas dan tak terbatas ini. Dunia ini tidak ada akhirnya. Ketika Dharma Duniawi turun, hal pertama yang muncul di pikiran Long Chen adalah melawan. Ketika Dharma Surgawi turun, hanya ada satu kata dalam benak Long Chen, yaitu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang tak tertandingi yang membuatnya ingin memahami dunia ini. Ia ingin menjelajahi dunia ini. Tempat-tempat yang tak berujung itu seperti kecanduan narkoba yang menariknya maju, membuatnya melupakan segalanya. Mungkin level berikutnya setelah kehendak naga adalah eksplorasi. Dari memberontak, menjadi lebih kuat, hingga dunia tak mampu lagi menekannya. Tanpa lawan, ia pasti akan kesepian. Setelah itu, ia akan menjelajahi dunia yang luas ini. Mungkin saja naga-naga dewa kuno itu juga telah menempuh jalan ini. Setelah sedikit pencerahan, Long Chen menutup matanya. Lautan berbintang mundur dari dunianya, dan jiwa bela diri dewanya berubah dengan cepat. Yang Ding awalnya tertawa ketika melihat Long Chen telah kehilangan kemauannya sepenuhnya. Namun, setelah beberapa saat, mangsa di depannya benar-benar telah tumbuh menjadi musuh alami. 1205. Seperti nyala lilin yang berubah menjadi matahari di hadapan Dharma Surgawinya. Cahaya yang kuat membuat Yang Ding menutup matanya tanpa sadar. Di hadapan patung Dharma Surgawi, keinginan Long Chen awalnya hanyalah seekor binatang kecil. Namun, keinginannya telah tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan sekarang, keinginannya telah menjadi binatang raksasa yang menutupi langit. Di mata binatang raksasa ini, mungkin patung Dharma Surgawi tidak lagi menakutkan. Sebaliknya, dia menatap Dharma Surgawinya sendiri dengan tatapan yang membara. Dia benar-benar berhasil. Sudah sampai level berapa dia. Yang Ding jelas melihat tatapan mata Long Chen yang menyala-nyala. Tatapan mata itu penuh dengan agresi, sehingga Yang Ding tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Seberapa kuat Long Chen? Semua orang mengira dia memiliki idola Dharma Bumi, tetapi sampai sekarang, dia tidak pernah mengungkapkannya. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan kehendak yang aneh untuk melawan Yang Ding. Kekuatan itu mirip dengan kaum Demon Fog. Semua Demon Immortal tingkat tujuh memiliki kehendak mereka sendiri. Itu adalah dao mereka sendiri, dan mereka juga dapat menggunakan kehendak mereka untuk melawan kehendak langit dan bumi dari manusia. Kaisar Spiritual Ki membentuk pusaran yang mengalir ke arah Long Chen dan diserap olehnya. Kultifasinya meningkat pesat. Dengan tingkat pencerahan itu, ia berhasil menembus penghalang antara tahap awal dan tahap penyelesaian. Yang Ding segera mengerti bahwa dia harus menghentikannya. Awalnya, Long Chen sudah sangat kuat dan bisa bertarung dengannya dengan teknik bertarung. Jika dia menjadi lebih kuat, Yang Ding tidak akan punya kesempatan. Memikirkan hal ini, Yang Ding memadukan kekuatan Dharma Surgawi ke dalam tinjunya, menggabungkannya dengan kekuatan kuali kuno. Tinjunya terbuka menjadi telapak tangan, dan dia menghantamkannya ke arah Long Chen. Telapak tangan yang sangat menghancurkan. Awan melonjak, dan dengan telapak tangan Yang Ding, awan hijau tua yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit, membentuk telapak tangan besar yang menutupi Long Chen. Dalam sekejap, angin dan awan menari-nari, dan pasir berterbangan liar. Semua murid mundur, pakaian mereka berkibar. Long Chen, yang berada di saat yang paling penting, tampaknya telah tenggelam oleh angin telapak tangan. Kehendak surga tampak lembut pada awalnya, tetapi ketika benar-benar mengaktifkan kekuatannya, bintang-bintang meledak dan bintang-bintang berbalik. Kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada kehendak Dharma Bumi. Hula! Long Chen benar-benar tenggelam. Kau ingin menerobos di depanku. Kau hanya mencari kematian. Pergilah ke neraka. Kau ingin mempermalukan murid keluarga Yangku. Jangan bicara soal pintu, kau bahkan tidak punya jendela. Di luar badai, Yang Ding tertawa. Dalam pertempuran ini, ia mewakili hampir semua murid keluarga Yang, hanya kemenangan yang dapat diterima. Yang Ding tidak percaya bahwa Long Chen akan berhasil menerobos di tengah-tengah turbulensi seperti itu. Tentu saja, dia tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan menambah bahan bakar ke dalam api. Saat dia berhasil menerobos, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Setelah sampai pada titik ini dalam alur pikirannya, Yang Ding tertawa terbahak-bahak. Begitu dia berkata akan melakukannya, dia melesat ke udara di atas Long Chen. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalam patung Dharma Surgawinya mulai berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, tubuh Yang Ding juga mulai berputar. Saat dia melakukannya, sebuah kuali perunggu ilusi muncul di posisi aslinya, dengan simbol-simbol berwarna hijau tinta berputar-putar di sekelilingnya. Kuali kuno mengguncang gunung dan sungai. Serangan yang diresapi dengan patung Dharma Surgawi turun dari langit saat ini. Kuali perunggu besar itu berisi kekuatan yang mengerikan, dan Long Chen masih terperangkap dalam badai telapak tangan penghancur besar. Mata semua orang berbinar. Kaka Yang Ding akhirnya menggunakan jurus pamungkasnya. Dengan bayangan dari pertempuran sebelumnya, dia akan memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan jurus ini saat lawannya berhasil menerobos. Dia pasti bisa menghancurkan anak ini hingga berkeping-keping. Itu sudah pasti. Berapa banyak orang yang dapat menahan kekuatan kuali kuno yang mengguncang gunung dan sungai. Suara ryu terdengar dari mulut orang banyak. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Saat kerumunan itu mundur, mereka juga melihat ke arah Long Chen dengan mata penuh belas kasihan. Pada saat ini, kuali besar itu sudah berputar di atas kepalanya. Telapak tangan penghancur besar sudah cukup untuk membunuh bocah ini. Jurus pamungkas keponakan Yang Ding mungkin akan mampu menghancurkan bocah itu hingga tak tersisa sedikitpun. Ini adalah hasil dari memprovokasi keluarga yang kita. Itu tidak benar. Jika memang begitu, dua tahanan yang dipenjara oleh leluhur Luan dan leluhur Mo mungkin akan bergerak. Dengan leluhur Luan dan leluhur Mo yang menekan mereka, mereka tidak akan berani. Sekelompok orang yang sedikit lebih tua tertawa terbahak-bahak satu demi satu. Di bawah kuali kuno, gunung-gunung dan sungai-sungai pecah, dan alam semesta bergetar. Memang, di bawah kuali kuno, ruang bergetar berulang kali. Jika kekuatan memutar semacam ini digunakan pada tubuh manusia, itu akan mampu memutar tubuh manusia dan ruang. Di bawah, sosok Longchen telah dihancurkan oleh grit satering palem hingga tidak terlihat lagi. Bertarung di hadapanku sama saja dengan mencari kematian. Yang Ding tertawa, dan kuali kuno itu pun runtuh. Pada saat ini, tiba-tiba ada hembusan angin kencang di bawah, dan awan berubah. Raungan yang berasal dari seekor binatang buas benar-benar terdengar pada saat ini. Itu adalah kekuatan yang mengejutkan. Ketika orang banyak mendengarnya, mereka mundur lagi. Mereka sangat menyadari bahwa sepertinya Longchen tidak terbunuh. Jika Yang Ding adalah langit dan bumi, maka Longchen telah tumbuh sedemikian rupa sehingga langit dan bumi pun tidak dapat menahannya. Di tengah angin dan awan, kuali kuno itu turun, memberikan pukulan terakhir kepada Longchen. Pada saat ini, terjadi ledakan. Kerumunan orang tidak dapat melihat tombak berwarna merah darah itu menari, dan tombak itu menembus awan yang berkabut. Kemudian, terdengar tiga raungan binatang buas yang ganas, dan tiga naga dewa yang sangat besar langsung menyerbu ke awan, dan dari tiga arah, mereka menggigit kuali kuno itu. Pertama, tubuhnya dibalut dalam api biru, perkasa dan mendominasi. Kedua, tubuhnya diselimuti kabut es biru, dingin dan kejam. Ketiga, tidak ada jejaknya. Angin bertiup kencang, dan kecepatannya sangat cepat. Ketiga naga suci yang menutupi langit dan menutupi bumi ini adalah kekuatan lapisan ketiga kitab suci sembilan naga. Yuan Ilahi Longchen melonjak lagi, dan pada saat ini, ia dapat dengan mudah mengendalikan lapisan ketiga kitab suci sembilan naga. Weng! Apa ini? Sejak tiga naga suci menerobos awan di bawah, yang ding sudah tercengang. Meskipun ia telah mengeluarkan kekuatan terkuatnya, ia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat semua naga mistis mengelilinginya. Kombinasi dari ketiga kekuatan tersebut membentuk serangan mengerikan yang mengelilinginya. Hal ini memberi yang ding ilusi bahwa ia adalah mangsa di mata ketiga naga mistis tersebut. Merasa, aku akan bertarung habis-habisan. Yang ding bersiap dan beradu serangan dengan Longchen yang masih bisa melakukan serangan balik sebelum ajal menjemputnya. Namun, yang mengejutkannya adalah kekuatan Longchen bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya begitu kuat sehingga kekuatan kuali kuno itu terguncang. Tiga naga suci melilit kuali kuno itu, dan putaran kuali kuno yang awalnya berkecepatan tinggi itu benar-benar berhenti begitu saja. Pecah. Di bawah Scarlet Blood Desolation milik Longchen, hantu kuali kuno itu tiba-tiba hancur. Gaya Pemenggalan Ketika kekuatan kuali kuno itu hancur, yang ding benar-benar tercengang. Dia hendak melawan, tetapi sosok berwarna merah darah tiba-tiba datang dari jauh, dan langsung berada di depannya. Pada saat dia bereaksi, senjata yang sangat tajam sudah ada di lehernya. Bilah tombak itu telah memotong seperempat lehernya, dan sejumlah besar darah sudah menyembur keluar. Jika Longchen menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, kepalanya akan terpisah dari tubuhnya. Di bawah rasa sakit yang hebat, Indra Yang Ding menjadi kabur. Dia hanya bisa menatap pemuda yang sangat dingin di depannya dengan mata terbelalak. Kamu kalah. Longchen menyeringai, lalu melesat ke angkasa. Dengan satu tendangan, tubuh Yang Ding bagaikan bola meriam, menghantam tanah dengan suara keras, lebih dari tiga meter ke dalam tanah. Sebuah lubang besar terbentuk, dan di dalam lubang itu, hanya dua kaki yang terlihat. Ketika melihat dua kaki yang bergoyang, tak perlu dijelaskan lagi betapa menariknya ekspresi di wajah orang banyak. Longchen mendarat dengan mantap, tanpa setitik debu pun di tubuhnya, dan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan tatapannya lebih menakutkan. Tepuk, 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 tepuk. Sementara ekspresi keluarga yang sangat buruk, dua penjaga di sebelah Longchen, Nangong Lai dan Han Yun Sing, saling bertepuk tangan. Tentu saja, mereka tahu bahwa tujuan pertarungan Longchen dengan Yang Ding adalah untuk menerobos. Jelas, dia telah berhasil. Di jalur seni bela diri, dia telah mengambil langkah maju. Mulai sekarang, selama dia bekerja keras, dia tidak akan jauh lebih buruk daripada yang lain. Suasana menjadi sunyi senyap. Longchen tidak ingin memprovokasi siapapun. Dia telah mengalahkan Yang Ding, dan ini adalah bukti terbesar dari dirinya sendiri. Mereka yang mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya sebelumnya seharusnya ditampar sekarang. Sejak aku masih muda, ada miliaran orang yang berkata bahwa aku, Longchen, tidak akan bisa seperti ini, tidak akan bisa seperti itu, 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 tetapi pada akhirnya, ekspresi mereka semua sama seperti milikmu. Dalam suasana yang sangat tenang, Longchen berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke pengadilan Wisteria bersama Nangong Lai dan yang lainnya, meninggalkan sekelompok orang yang saling memandang dengan cemas. Bahkan orang-orang di tingkat kelompok tua-tua pun tak kuasa menahan diri untuk mulai berdiskusi. Berdiri di depan orang banyak, Yang Ding Tian dan dua orang lainnya tidak terlihat baik, terutama Yang Ding Tian. Dapat dikatakan bahwa Yang Ding dilatih secara pribadi olehnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah dari Longchen. Kakak, jangan terlalu banyak berpikir. Kekalahan hari ini bagus untuk Yang Ding. Itu bisa membuatnya mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya, kata Yang Batian sambil mengusap kepalanya. Ah, aku hanya bisa menghibur diriku sendiri seperti ini. Setelah mengatakan itu, Yang Ding Tian berbalik dan pergi. Ketika dia berbalik, Yang Ding memanjat dari tanah dengan kaki yang bergoyang. Ketika dia melihat wajah-wajah pucat orang banyak, wajahnya juga menjadi pucat. Di mana bajingan itu, aku belum kalah. Ayo bertarung lagi, sambil melihat sekeliling, Yang Ding berkata dengan marah. Kerumunan orang menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka sedang melihat seekor monyet. Kemudian, ribuan orang pergi dengan putus asa. Hari ini, bahkan Yang Ding pun ditekan oleh Long Chen. Di antara para murid klan yang, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dapat mengangkat kepala mereka di depan Long Chen. Bagaimana ini bisa terjadi, Yang Ding berlutut di tanah. Ayo pergi. Salah satu tetua berjalan mendekat dan menyeretnya dengan paksa. Taman Wisteria yang tadinya ramai dengan suara bising, menjadi sangat sunyi. Setelah memasuki Wisteria Court, Long Chen mengobrol dengan orang-orang dari alam Taiksu. Sejak aku masih muda, ada miliaran orang yang mengatakan bahwa aku, Long Chen, tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu, namun pada akhirnya, ekspresi mereka sama seperti milikmu. Kalimat ini, di antara miliaran orang itu, aku juga salah satunya. Saat itu, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak bisa keluar dari wilayah kerajaan segudang. 1206. Inilah yang dikatakan Li Suanji. Ketika kata-kata itu terdengar dari Void Realem, kepompong cahaya putih di kabut abu-abu itu perlahan mereduk. Setelah itu, seperti kulit telur, retakan seperti jaring muncul di tengahnya. Dengan suara robekan, retakan itu terbelah, dan sesosok tubuh terlihat jelas di hadapan Long Chen. Tentu saja, itu hanya sekilas. Kerudung hitam tergulung, dan sosok ramping Li Suanji sudah diselimuti oleh gaun hitamnya yang elegan. Hanya lengan dan wajahnya yang bisa terlihat. Aura dingin terpancar dari tubuhnya. Rambutnya yang panjang dan berwarna hijau gelap terurai seperti air terjun, berkilauan. Setelah dimodifikasi dan diberi nutrisi oleh buah suci, dia tidak hanya mendapatkan kembali penampilannya sebelumnya, tetapi tubuhnya bahkan lebih sempurna dari sebelumnya. Kerusakan pada sembilan meridian absolut yin miliknya juga telah pulih sepenuhnya, dan bahkan membaik. Li Suanji saat ini benar-benar tak terbayangkan. Dia sebenarnya telah menua di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa semua ini karena Long Chen. Wanita yang dikelilingi kegelapan itu memiliki aura aneh dan mempesona yang seperti pusaran air. Dia menarik perhatian orang lain. Dia seperti putri malam. Dia acu-ta-acu, dan matanya yang hijau tua tampak tenang. Namun, matanya dipenuhi dengan kelembutan terhadap Long Chen. Saat bersama Li Suanji, Long Chen hanya perlu menatap matanya untuk merasakan kedamaian di dalam. Ini adalah fenomena yang aneh. Kerudung ungu menutupi gaun hitamnya. Semua wanita suka tampil cantik, dan Li Suanji tidak berbeda. Dia berputar di hadapan Long Chen, menyebabkan gaunnya berkibar. Dia seperti mawar yang indah di malam hari. Sebaliknya, Lingqi bagaikan bunga teratai putih bersih. Dia sama pendiamnya, tetapi dia menyenangkan. Dibandingkan dengan Lingqi, Li Suanji memiliki beberapa duri. Duri-duri ini membuatnya tampak sangat dingin, tetapi hanya orang-orang yang benar-benar telah memasuki hatinya yang dapat membuatnya mencabut duri-durinya. Saat ini dia sedang membiasakan diri dengan penampilannya saat ini. Namun, dibandingkan dengan penampilannya yang menua dan menguning sebelumnya, dia sekarang seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali, dan semua ini dianugerahkan kepadanya oleh Long Chen. Dia memahami pemuda keras kepala di sampingnya, jadi dia tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Long Chen dengan manis. Dia mengerutkan bibir merah mudanya yang halus dan berkata dengan lembut, aku juga seseorang yang meremehkanmu di masa lalu. Melihat bahwa dia telah pulih sepenuhnya, Long Chen merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari hatinya. Dia menatap Li Suanji sebentar. Setelah memulihkan kekuatannya, dia tampak diselimuti oleh banyak misteri, dan dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, itu adalah kata-kata untuk mengintimidasi orang lain, bukan untukmu. Li Suanji melihat sekeliling. Di bawah kehendak Long Chen, dia juga bisa melihat pemandangan di luar alam kekosongan besar. Lingkungan di sini membuat Li Suanji sedikit mengernyit. Dia berkata dengan sedikit tidak senang, ini seharusnya keluarga yang... Long Chen tahu bahwa dia samar-samar tahu apa yang terjadi di luar, tetapi dia tidak begitu jelas tentang hal itu. Karena itu, dia menceritakan semua yang telah terjadi baru-baru ini. Karena nasib yang lingcing saat ini tidak diketahui, Long Chen tinggal di sini. Kita pikirkan lagi nanti. Pasti ada jalan. Dia adik perempuanku. Apapun yang terjadi, tak seorang pun bisa melakukan apapun padanya, kecuali aku, Long Chen, kehilangan nyawaku. Long Chen mengepalkan tinjunya sedikit saat mengatakan itu. Tampaknya dia sedang membual, tetapi Li Suanji tahu bahwa Long Chen berhak mengatakan kata-kata yang begitu berani. Tidak ada alasan mengapa dia berhak. Itulah sebabnya dia bahkan memperoleh buah suci untuk Li Suanji, dan kemudian menghadapi serangan gabungan dari Suze dan Qin Shi. Iya, dengan kamu sebagai saudaranya, dia pasti akan baik-baik saja, kata Li Suanji. Tiba-tiba dia teringat saat Li Suanji membawa yang lingcing pergi ke desa bayang. Saat itu, dia tidak akan pernah menyangka bahwa seorang gadis muda dari tempat sekecil itu bisa naik ke posisi seperti itu. Jika memang begitu, apakah ada yang mustahil? Kau sudah bangun. Apa rencanamu selanjutnya? Keluarga yang sangat berbahaya bagimu, jadi aku akan mencari kesempatan untuk mengirimmu keluar. Mengenai balas dendam, kau sudah tahu bahwa kau bukanlah lawan keluarga yang apapun yang terjadi. Aku akan mengirimmu keluar terlebih dahulu. Sebaiknya kau meninggalkan dunia bayangan iblis. Long Chen mengesampingkan masalah yang lingcing untuk saat ini dan berkata kepada si cantik misterius itu. Matanya berputar, dan wajahnya pucat pasi. Meskipun tidak ada warna, itu tidak memengaruhi kecantikannya. Pada saat ini, dia tidak ragu-ragu, seolah-olah dia sudah mengambil keputusan. Sekarang, dia berkata, aku akan tinggal dan membantumu. Oke, ini bukan rencana Long Chen. Akan lebih berbahaya jika dia tetap di sini. Lagipula, keluarga yang bahkan telah mengirim Yang Ding Tian untuk membunuhnya. Musuh terbesar mereka kali ini adalah dua leluhur keluarga yang, yang sudah menjadi ahli Nirvana Tribulation. Tambahan Li Suanji tidak akan banyak berguna. Lupakan saja, tidak perlu mati sia-sia. Aku akan mengirimmu keluar terlebih dahulu, Long Chen memutuskan dan berkata. Long Chen. Li Suanji menatapnya dengan tatapan tulus. Ada apa? Tatapannya yang berani membuat Long Chen sedikit bingung. Long Chen tidak bisa menjelaskan hubungan antara dirinya dan Li Suanji. Dia selalu merasa agak aneh, tetapi dia tidak ingin mengubahnya. Jadi biarkan saja seperti ini untuk saat ini. Li Suanji berkata-kata demi kata, kau sudah mengatakannya sebelumnya. Kita adalah teman, jadi kita harus menghadapi suka dan duka bersama. Kau pernah menolongku sebelumnya, jadi tentu saja aku tidak bisa mundur kali ini. Kalau tidak, kau akan memandang rendah diriku. Lagi pula, kau benar-benar membutuhkanku. Tidak ada yang bisa menyelamatkan yang lincing selain aku. Inilah alasan sebenarnya mengapa keluarga yang tidak ragu-ragu menghabiskan begitu banyak upaya untuk membunuhku. Melihat kecantikan yang tak tertandingi ini begitu serius, Long Chen awalnya merasa sedikit tidak berdaya. Dia tidak ingin dia mengambil risiko. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk menyelamatkannya. Namun, kata-kata terakhir Xiao Chen membuat Long Chen yang tertekan melihat secerca harapan. Apa? Long Chen menatap Li Suanji dengan penuh semangat. Matanya berbinar dan berkata, kamu bilang, hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Kamu punya cara. Reaksi Long Chen membuatnya sangat puas. Dari ekspresinya yang bersemangat, Li Suanji tahu bahwa dia tidak salah menilai dirinya. Hal terpenting bagi seorang pria bukanlah penampilannya, atau bahkan kekuatannya, tetapi tanggung jawabnya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tanpa tanggung jawab dan tanggung jawab, dia hanyalah sampah. Long Chen tidak dapat melihat celah antara dirinya dan keluarga Yang. Dia hanya melihat bahwa Yang Lincing adalah saudara perempuannya. Dia harus menyelamatkannya. Ini adalah tanggung jawabnya. Baginya, Li Suanji tentu tidak akan mengabaikannya. Dia tersenyum, yang jarang terjadi. Di malam yang gelap, dia memiliki kecantikan yang menggetarkan jiwa. Li Suanji menjadi serius dan berkata, sebenarnya, ini adalah rahasia keluarga Liku. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tentu saja, keluarga yang telah berhubungan dengan keluarga Liku selama bertahun-tahun, jadi mereka mengetahuinya. Sejauh yang aku ketahui, tampaknya di tiga wilayah dan sembilan alam, satu-satunya cara untuk memisahkan dua alam bela diri ilahi yang telah bergabung adalah dengan sihir rahasia keluarga Liku. Mungkin kamu sudah menebaknya. Berbicara tentang ini, sebuah kata memang muncul di benak Long Chen. Dia tertawa dan berkata dengan gembira, ternyata itu adalah murid iblis pemakan roh. Itu pasti teknik pemakan jiwa yang paling hebat. Dia telah berpikir keras tentang metode itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa metode itu ada padanya. Li Suanji menganggup dan berkata, itu adalah teknik melahap jiwa. Long Chen berpikir sejenak dan berkata, bukankah itu berarti, jika ada kesempatan, mungkin aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Bukan hanya Li Suanji yang mengetahui teknik melahap jiwa, tetapi Long Chen juga telah mempraktikannya, tetapi dia belum pernah menggunakannya. Tanpa diduga, saat ini, Li Suanji menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sesederhana yang kau kira. Lawannya adalah seorang pendekar alam bela diri dewa dari alam kesengsaraan nirvana. Itu adalah jiwa bela diri dewa yang telah melawan kesengsaraan nirvana. Sangat mudah untuk memisahkan dan membunuh mereka. Karena lawannya tidak menempati tubuh aslinya, tingkat kecocokannya tidak tinggi. Itulah sebabnya teknik melahap jiwa memiliki kesempatan untuk memisahkan jiwa mereka. Namun, sebaiknya kau bersiap secara mental. Ceritakan lebih detail. Long Chen menahan nafas. Ini satu-satunya harapannya. Li Suanji tampak serius dan berkata, pertama, untuk teknik penggabungan jiwa, selama belum sepenuhnya berhasil, akan ada persaingan di antara keduanya. Jika Ling Qing dapat melahap jiwa bela diri dewa lawan, itu akan menjadi yang terbaik, tetapi ini pada dasarnya tidak mungkin. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa setelah jangka waktu tertentu, Ling Qing akan sepenuhnya berasimilasi olehnya dan menjadi bagian dari jiwa bela diri dewa miliknya. Ini adalah hasil terburuk, yang berarti yang Ling Qing pada dasarnya telah menghilang dari dunia ini. Long Chen tidak berbicara dan menjawab dalam diam. Dan sebelum lawan berhasil, keduanya akan menggunakan tubuh secara bergantian. Agaknya, saat ini, Ling Qing tidak akan memiliki keuntungan. Teknik pemakan jiwa kita hanya dapat digunakan saat lawan mengendalikan tubuh. Jika tidak, sangat mungkin jiwa Ling Qing juga akan dilahap. Ini adalah bahaya pertama. Mengatakan kata-kata ini, Li Suanji juga tidak santai, karena ini merupakan pukulan bagi harapan Long Chen. Namun, dia harus menjelaskannya. Ini adalah takdir, ia harus melawan, namun harapannya tipis. Wanita anggun di depannya menatap lembut ke mata Long Chen, ini merupakan kekuatan penyemangat. Lanjutkan, aku ingat semuanya. Long Chen tersenyum dan berkata dengan enggan. Li Suanji memahaminya, matanya bercampur dengan jejak kesedihan, sakit hati, dan emosi rumit lainnya. Setelah hening sejenak, dia melanjutkan, kedua, ada juga risiko kegagalan. Jika aku gagal, akan ada beberapa hasil. Mungkin aku akan baik-baik saja, mungkin mataku akan terluka, atau mungkin dua jiwa bela diri dewa lawan akan dilahap olehku, atau mungkin Ling Qing akan hilang. Semua ini bisa terjadi. Pendek kata, sekalipun mereka menggunakan teknik melahap jiwa, tetap saja akan sangat merepotkan. Tetapi ini adalah satu-satunya metode yang saya tahu. Li Suanji memejamkan matanya, lalu perlahan membukanya. Dia tidak berani menghadapi Long Chen yang sedang kesal saat ini. 1207. Dari kalimat ini, dapat dilihat bahwa kapanpun, ia memiliki keyakinan yang kuat pada dirinya sendiri. Ini adalah keyakinan yang terus ada untuk tidak menyerah. Orang seperti itu memang dapat dipercaya. Li Suanji menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran-pikiran yang tidak dapat dijelaskan itu di benaknya, dan berkata, Meskipun kamu telah mengembangkan teknik melahap jiwa, lebih baik bagiku untuk berhadapan dengan seorang seniman bela diri alam kesengsaraan nirvana. Setidaknya aku telah mengenal teknik melahap jiwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan jika aku menggunakannya, peluang keberhasilanku akan jauh lebih tinggi daripada milikmu. Kita hanya memiliki satu kesempatan paling banyak, dan kita tidak dapat menyianyikannya. Inilah alasan mengapa aku tetap berada di sisimu. Saya ingin membantu Anda. Kata-kata ini mengungkapkan banyak pikiran terdalamnya. Keduanya saling memandang sebentar. Long Chen telah melihat banyak wanita, tetapi Li Suanji ini mungkin adalah orang yang paling tenang dan paling tidak ekspresif. Tatapan matanya yang penuh tekat memberitahu Long Chen bahwa bahkan jika Long Chen menendangnya, dia tidak akan mundur. Selain itu, dengan situasi saya saat ini, peluang keberhasilan saya hanya kurang dari 10 persen. Namun, keberuntungan kami cukup bagus. Suatu hari nanti, saya akan dapat meningkatkan peluang keberhasilan saya hingga lebih dari 70 persen. Keyakinan kurang dari 10 persen terlalu rendah. Bahkan lebih rendah dari keberhasilan orang lain dalam dao besar penggabungan jiwa. Untungnya, Li Suanji menyebutkan harapan lain. Dia melanjutkan, 15 hari lagi, akan ada acara besar tahunan alam Iblis Yin Agung. Pada saat itu, bulan Mo akan terbelah menjadi 3 dan membentuk 3 bulan Mo. Saat itulah Yin Chi di dunia berada pada titik terberatnya. Jika kita menggunakan teknik melahap jiwa pada hari itu, kekuatan kita akan meningkat berkali-kali lipat. Jadi, kita perlu mulai merencanakan sekarang dan melaksanakannya pada hari itu. Sebenarnya ada saat seperti ini. Long Chen akhirnya bersuka cita. Sebenarnya ada saat seperti ini, ini berarti bahwa bahkan surga pun membantunya. Dia pastinya harus berhasil pada hari itu. Ini bukan kebetulan. 15 hari lagi, akan tiba saatnya pertempuran Kaisar Alam. Pada saat itu, Momun akan terbagi menjadi 3 dan panggung Kaisar Alam akan turun dari langit. Di antara seniman bela diri yang berusia di bawah 1000 tahun, siapapun yang dapat mengalahkan semua orang dan menjadi yang pertama berdiri di atas panggung serta menerima pengakuan dari panggung dapat menjadi Kaisar Alam yang baru. Pada hari itu, mereka pasti akan mengirim lingking ke atas panggung. 15 hari lagi, Momun akan terbagi menjadi 3. Tahap Kaisar Alam, semua hal ini terjadi pada hari yang sama. Ini berarti bahwa hari itu adalah satu-satunya kesempatan bagi Longchen. Kita hanya bisa berhasil jika kita bertindak pada hari itu. Namun, kita masih perlu membahas rencana spesifiknya secara perlahan. Dua senior di sampingmu lebih berani dan berpengetahuan luas. Kita bisa mendiskusikannya dengan mereka. Li Suanji menyarankan. Han Yunsing dan Nangong Lai sudah mengetahui bahwa Li Suanji telah bangun. Mehaem, aku tidak bisa tinggal di keluarga yang seperti ini, kita bisa membicarakannya. Longchen mengangguk. Wajahnya yang serius menjadi cerah karena penampilan Li Suanji. Dia menemukan jalan keluar untuk Longchen. Meskipun dia tidak tahu apakah itu tebing atau lautan api, setidaknya ada jalan keluar. Dia tidak harus melihat yang Lincing jatuh ke jurang. Berita yang dibawa Li Suanji kepada Nangong Lai dan Han Yunsing sangat mengejutkan sekaligus mengembirakan. Itu sangat berbahaya, tapi itu satu-satunya jalan keluar, kata Han Yunsing tegas. Nangong Lai juga berkata, kau benar, sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Pada hari itu, yang Lincing pasti akan dilindungi dengan ketat oleh keluarga Yang. Hanya ada satu waktu di mana kita mungkin memiliki kesempatan, yaitu saat dia akan mengalahkan semua orang dan menyerbu ke panggung kaisar kerajaan. Pikiran Han Yunsing sama dengan pikiran Namong Lai, Namong benar. Itu mungkin satu-satunya kesempatan kita. Nona Li bisa menggunakan mata iblis pemakan jiwa dengan sekuat tenaga. Kami bertiga akan bertugas menahan pasukan keluarga Yang. Kami tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Anda bahkan jika kami mati. Jangan khawatir, Little Chen kami memiliki tekad untuk bertahan. Chen kecil kita. Long Chen tersenyum tak berdaya. Keduanya masih terlalu optimis. Klan yang memiliki dua seniman bela diri alam kesengsaraan nirvana yang hebat, yang terkait dengan kelahiran kembali kaisar dunia generasi sebelumnya. Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan hadir. Dengan hanya Long Chen dan dua lainnya, bagaimana mereka bisa menghentikan mereka? Han Yun-sing tidak takut. Dia berkata, Pertama, kita dari Istana Wushan. Jika kedua orang tua itu benar-benar ingin membunuh kita, mereka harus mempertimbangkan kemarahan Istana Wushan. Kedua, kita punya ini. Sambil berbicara, dia memandang soul rotation sage jade yang ada di dada Long Chen. Apa ini? Li Suanji bertanya dengan heran. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Mari kita lakukan ini untuk saat ini. Kita akan mengamati, mengumpulkan informasi, menyempurnakan rencana, dan berjuang untuk kemenangan akhir. Long Chen menegakkan punggungnya. Jika dia sendirian, dia mungkin tidak akan berhasil. Namun sekarang, dia tidak takut. Dia memiliki tiga ahli yang membantunya. Dengan dorongan dan dukungan mereka, meskipun itu hanya secerca harapan, Long Chen akan meraihnya bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Sedikit dari kita mungkin akan menimbulkan kehebohan di dunia iblis bayangan. Namong Lai tersenyum dan menepuk bahu Long Chen. Ia berkata, Apapun yang terjadi, aku, Namong, mengagumimu. Jika kita bertiga mati di sini, itu akan menjadi kehormatan bagiku dan hantua. Sebagai seorang pria, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sungguh menakutkan menjadi seorang pengecut dan menelan amarahnya. Saat waktunya bertarung, kita harus bertarung. Bahkan jika pihak lain adalah kaisar, saat ia jatuh di bawah tinju kita, ia hanyalah seonggok kotoran. Ya, saya masih diare. Long Chen tersenyum. Suasana yang awalnya serius, berubah santai setelah serangkaian lelucon. Li Suanji menatap Long Chen dan dua pria parubaya yang sedang bercanda. Melihat bahwa dia adalah inti dari kedua ahli ini, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Bibirnya melengkung membentuk senyum penuh pengertian. Mungkin kehidupan seperti ini menarik. Sayang sekali aku bukan laki-laki. Aku tidak bisa terlalu dekat dengannya dan mengetahui apa yang ada dalam pikirannya. Li Suanji berpikir dalam hati. Hari ini adalah hari yang baik. Inilah saatnya untuk sebuah titik balik. Kekuatannya tidak hanya mencapai level keempat dari alam bela diri tertinggi, energi ilahinya juga meningkat pesat, dan kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Level kedua dari kehendak naga sebanding dengan patung Dharma Surgawi. Peningkatan energi ilahi yang eksplosif berarti bahwa Long Chen sudah dapat mengolah level keempat dari Kitab Suci Sembilan Naga. Long Chen juga telah memutuskan tingkat keempat dari skala naga, yaitu naga kayu azure kuno. Naga kayu azure kuno memiliki atribut kayu. Kayu melambangkan kekuatan hidup, kuat dan luas. Tentu saja, ia juga memiliki kekuatan ofensif yang dahsyat. Konon pada zaman dahulu kala, terdapat banyak sekali pohon-pohon kuno mengjulang tinggi di benua pengorbanan naga yang dapat menahan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi itu dibentuk oleh naga kayu biru kuno. Saat naga itu marah, ia akan berubah menjadi bentuk naga, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Naga kayu biru kuno memiliki umur yang panjang dan hampir menjadi naga yang tidak pernah mati. Menanamkan kekuatan kayu ke dalam angin, api, dan air pasti akan menciptakan tabrakan baru. Seiring meningkatnya kekuatan Long Chen, kemampuan mematikan Kitab Suci Sembilan Naga juga meningkat. Namun, tepat saat Long Chen bersiap untuk menenangkan diri dan menyelesaikan kultivasi tingkat keempat Kitab Suci Sembilan Naga dalam waktu lima belas hari, seseorang tiba-tiba datang ke pengadilan Wisteria. Dia adalah seorang lelaki tua di puncak tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Rambut putihnya berkibar tertiup angin dan matanya seperti elang, penuh dengan kekuatan tajam. Orang ini seharusnya adalah anggota kelompok Doyen Klan Yang. Long Chen membuka pintu pengadilan Wisteria dan bertanya, ada apa? Orang tua itu telah melihat pertempuran Long Chen di pagi hari. Dia tidak memandang rendah Long Chen dan berkata langsung, Kepala Klan mengundangmu ke Gunung Guiyin. Yang lingcing akan keluar dari pengasingannya malam ini. Ikuti saja aku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Namong Lai dan Han Yun Sing berdiri di belakang Long Chen. Silakan. Namong Lai mendorong Long Chen keluar dari pintu. Ia mendapati tubuh Long Chen agak kaku. Saat ini, Long Chen memang sedang berjuang, tetapi dia mengatupkan giginya. Dia masih harus menghadapi apa yang harus dia hadapi. Meskipun mereka sudah hampir delapan tahun tidak bertemu, sungguh merupakan hal yang mengasihkan untuk bertemu satu sama lain hari ini. Namun, selain kecelakaan yang lingcing, Long Chen tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tidak bisa dipastikan apakah orang yang kamu lihat itu adalah adikmu. Jadi, kata Han Yun Sing lembut. Long Chen mengerti, dan kemudian dia merasa tenang. Dia juga sudah memikirkan apa yang akan terjadi saat bertemu yang lingcing. Namun, sekarang dia belum siap. Namun, apa yang harus dipersiapkan? Setelah menenangkan diri, Long Chen mulai berpikir tentang mengapa klan yang membiarkan yang lingcing keluar dari pengasingan saat ini. Awalnya dia memperkirakan bahwa bahkan jika yang lingcing ingin keluar dari pengasingan, itu akan terjadi sebelum hari ke-15. Mungkin klan yang ingin mengusir kita terlebih dahulu. Di alam kekosongan besar, Li Suan Ji berkata dengan suara rendah. Segala yang dimilikinya telah dihancurkan oleh klan Yang. Jadi, ketika dia melihat klan Yang, dia sangat tidak senang. Long Chen merasa apa yang dikatakan Li Suan Ji masuk akal. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Orang tua yang memimpin jalan tidak berbicara sama sekali. Dari kota utama Sun Moon City, mereka tiba di gunung belakang klan Yang. Ini adalah tempat latihan yang sebenarnya bagi para pengikut klan Yang. Tempat itu sangat besar dan semua orang dapat menemukan tempat yang tenang untuk berlatih dan bertarung. Gunung Gui Yin tempat yang lingcing mengasingkan diri hampir merupakan daerah terlarang bagi klan Yang. Hanya orang-orang di atas level tetua pendiri yang dapat memasuki gunung Gui Yin dengan bebas. Konon katanya disinilah para leluhur bercocok tanam secara menyendiri. Para prajurit di alam kesengsaraan Nirvana harus berlatih keras. Jika tidak, ketika batas waktu seribu tahun habis, mereka akan naik level atau mati. Langit dan bumi selalu paling kejam. Setelah berjalan ke gunung belakang, Long Chen dikelilingi oleh banyak murid klan Yang. Namun, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Setelah mengalahkan Yang Ding, Long Chen telah membangun cukup prestise di mata para murid klan Yang. Setelah berjalan cukup lama di pegunungan belakang, mereka akhirnya tiba di gunung Gui Yin. Yang Ding Tian dan para ahli lainnya telah menunggu di sana cukup lama. Yang Mo Tian, Yang Bat Tian, dan puluhan tetua keluarga yang juga menunggu di sana. Begitu Long Chen tiba, banyak sekali tatapan mata yang bermusuhan tertuju padanya. 1208. Untungnya, Long Chen masih memiliki separuh darah keluarga Yang yang mengalir di nadinya. Bagi orang luar, tidak peduli seberapa besar masalahnya, itu tetap keluarga Yang yang menghajar keluarga Yang. Jika Long Chen adalah orang luar dan telah menyebabkan keluarga Yang kehilangan muka, dia pasti sudah dicabik-cabik oleh keluarga Yang sejak lama. Meski begitu, sebagian besar orang masih tidak menyukai Long Chen. Terutama mereka yang tahu tentang rahasia Yang Lingqing. Pada saat ini, lima ahli dari keluarga Yang, tiga bersaudara Yang, Yang Kui dan Yin Mei, yang berdiri di samping Yang Ding Tian, sedang berdiri di bawah gunung hitam pendek. Meskipun gunung Gui Yin ini pendek, gunung itu diselimuti kabut tebal, jadi sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Long Chen mendongat dan hanya bisa melihat gerbang perunggu di kaki gunung. Kinger kecil ada di dalam sana, sudah bertahun-tahun sejak dia melihat gadis kecil itu. Meskipun mereka lahir pada tahun dan hari yang sama, Long Chen selalu memperlakukannya sebagai adik perempuannya. Meskipun dia membenci banyak orang di keluarga yang ketika dia masih muda, dia hanya memanjakan sepupunya ini. Ketika dia dibawa pergi oleh Li Suanji, meskipun Long Chen sangat enggan, demi masa depannya, Long Chen tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa memilih jalan itu. Takdir tidak akan memberi kesempatan kepada yang lemah untuk memilih. Akhirnya, dia bisa menemuinya hari ini dan menunjukkan betapa hebatnya kakaknya. Namun, situasinya tidak lagi seperti itu. Orang yang tinggal di tubuhnya bukan lagi gadis kecil yang tangguh dan keras kepala. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak amarah yang membara di tubuh Long Chen, membuat darahnya mendidih. Dia menemukan bahwa ada api yang tersembunyi di dadanya, dan saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak seperti gunung berapi. Sudah lama sejak dia semarah ini. Jika dialah yang diganggu, Long Chen mungkin akan menoleransinya. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia sendirian dan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, bagaimana adik perempuannya, yang datang ke tempat aneh ini, sebenarnya diperalat oleh seseorang dan tubuhnya diambil oleh orang lain, betapa menyedihkannya dia tetapi dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, dan Long Chen, sebagai saudara laki-lakinya, tidak berada di sisinya. Bayangkan aku pernah berkata kepadamu bahwa tidak peduli kesulitan apa yang kau hadapi, sebagai saudaramu, aku akan berdiri di depanmu untuk melindungimu. Tapi kali ini, Little King Er, aku mengingkari janjiku, Long Chen menggigit bibirnya dan menatap pintu perunggu itu. Dia bersumpah bahwa dia begitu marah sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh semua anggota keluarga yang di sekitarnya. Keluarga Yang, sungguh keluarga Yang. Dalam keluarga ini, Long Chen hanya melihat keburukan dan kemunafikan Yang Ding Tian dan yang lainnya. Dia tidak melihat kehangatan yang bisa diberikan oleh sebuah keluarga. Akan tetapi kekuatannya tidaklah cukup sehingga ia hanya bisa bertahan. Tarik nafas lega, aku tahu kamu sangat gembira. Aku mengerti perasaanmu. Tunggu selama 15 hari, yang merupakan festival Mo Yue dari alam iblis Yin Agung. Li Suanji menatap Long Chen dengan cemas. Di alam void besar, dia bisa merasakan perubahan emosi Long Chen. Hem, mendengar ini, Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Kemarahan dan kekhawatiran di hatinya akhirnya sedikit meredah. Mungkin ini satu-satunya cara dia bisa pulih. Tenang. Yang Chen, kemarilah. Melihat Long Chen datang, Yang Ding Tian melambaikan tangannya tanpa ekspresi hingga Long Chen tiba di sebelahnya. Sementara itu, Yang Kui dan Yin Mei menghalangi Han Yun Sing dan Namong Lai. Kalian berdua bajingan tua. Beraninya kalian menghentikanku. Kalau bukan karena kemunculan dua bajingan yang lebih tua dariku terakhir kali, aku pasti sudah membunuh kedua bajingan tua ini sejak lama. Kata Namong Lai dengan galak. Namun, dia tidak menyerang dan hanya berdiri di samping seperti Han Yun Sing. Selama Long Chen bersedia, dia dapat menggunakan Sol Turnover Sein Jade dan mereka dapat langsung datang ke sisi Long Chen. Ditambah lagi, Yang Ding Tian tidak akan menyerang Long Chen saat ini. Namong Lai sangat sombong dan keluarga yang tidak dapat menahan diri untuk mengejeknya tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyerang. Sekelompok bajingan, Namong Lai tertawa dan menyilangkan tangannya. Dia mengamati orang-orang keluarga Yang dengan dingin. Selain lima tuan dari keluarga Yang, semua orang merasakan kulit kepala mereka geli. Yang Ding Tian tidak memberi mereka perintah apapun sehingga mereka hanya bisa menelan provokasi Namong Lai. Mereka tahu bahwa Namong Lai dan Han Yun Sing berasal dari Istana Kaisar Beladiri Sejati. Istana Dewa Beladiri penuh dengan orang gila dan mereka tidak yakin dengan identitas mereka. Jika klan yang benar-benar membunuh mereka, mereka mungkin akan mengeluarkan hantu tua yang lebih kuat dari Istana Dewa Beladiri dan klan yang akan berada dalam masalah besar. Jika tidak, jika klan yang tidak memiliki dukungan, leluhur Luan dan leluhur Mo pasti sudah membunuh Namong Lai dan Han Yun Sing. Tentu saja, mereka tidak bisa dianggap enteng. Setelah memanggil Long Chen ke sisinya, Yang Ding Tian bersikap seperti orang tua yang baik hati dan berkata kepada Long Chen, Yang Chen, bukankah kamu mengatakan ingin bertemu dengan adikmu? Ling Qing baru saja keluar dari pengasingannya hari ini jadi aku memanggilmu ke sini. Tunggulah di sini sebentar dan kamu akan menemuinya. Terima kasih, kata Long Chen dingin. Yang Ding Tian sedikit tidak senang. Anak ini mengatakan bahwa dia memiliki sebagian dari garis keturunannya tetapi dia bertindak seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bahkan tidak menghormati Yang Ding Tian. Namun, leluhur Luan telah mengatakan bahwa orang ini kemungkinan besar adalah seorang kultifator bela diri naga dan merupakan seseorang yang perlu dibina oleh Istana Kaisar bela diri sejati di masa depan. Statusnya di Istana Kaisar bela diri sejati jelas lebih tinggi daripada Han Yun Sing dan Namong Lai. Tidak peduli seberapa besar Yang Ding Tian mengancamnya, dia tidak akan berani membunuh Long Chen. Untuk menghindari masalah, dia hanya bisa menggunakan metode hari ini untuk mengusirnya. Waktunya belum tiba, dan Yang Ling Qing belum muncul. Yang Ding Tian mengobrol dengan Long Chen seperti orang tua. Dia terus mengoceh. Long Chen tidak sabar untuk merobek mulutnya. Tentu saja, dia tidak akan mendengarkannya. Cahaya dingin bersinar di mata Yang Ding Tian ketika dia melihat pemuda dingin ini. Dialah yang secara pribadi merencanakan penghancuran klan Li. Keberaniannya dan aspek-aspek lainnya luar biasa. Itulah sebabnya dia bisa menjadi kepala klan Yang. Bagaimana mungkin metodenya biasa saja. Tidak ada malam di dunia iblis bayangan tertinggi. Waktu berlalu dengan cepat, melihat gerbang perunggu itu bergerak, Long Chen menahan nafas. Dia sebenarnya sedikit gugup. Li Suanji juga bisa merasakan emosi Long Chen di alam kekosongan besar. Tenanglah. Ini adalah rencana Yang Ding Tian. Aku tahu. Namun, aku tetap harus berterima kasih padanya karena telah mengizinkanku melihat Ling Qing. Long Chen berkata kepada Li Suanji di alam void besar. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang sedang dia bicarakan. Klan yang ramai dengan senyum di wajah mereka. Setidaknya di permukaan, anak ajaib yang lingcing adalah kebanggaan klan Yang. Long Chen melirik Han Yun Xing dan Na Mong Lai. Mereka memberi Long Chen tatapan menyemangati. Long Chen menahan nafas dan menghadapi semuanya dengan tenang. Hari ini bukan saatnya. Aku tidak boleh terlalu gelisah. Long Chen memperingatkan dirinya sendiri. Tepat saat emosinya sedang berfluktuasi, di bawah tatapan penuh harap semua orang, gerbang perunggu itu terbuka dengan keras. Awan debu mengepul, dan mata Long Chen menyipit. Di antara awan debu dan pasir, dia melihat sosok ramping dan halus berjalan keluar dari dalam. Aura pembunuh menyerbu ke arahnya. Intuisi Long Chen mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah yang lingcing. Namun, ketika wanita itu keluar dari awan dan muncul dengan jelas di hadapan Long Chen, meskipun auranya telah banyak berubah dibandingkan dengan delapan tahun yang lalu, dia tidak diragukan lagi adalah gadis kecil dari masa itu. Wanita muda ini berbeda dari Lingqi dan Li Suanji. Dia mengenakan seragam militer putih yang memperlihatkan ketajamannya. Seragam itu seperti pedang yang terhunus. Seragam itu sangat ketat dan menggambarkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Kulitnya lebih putih dari salju dan memberikan kesan visual yang memukau. Rambutnya yang panjang diikat ekor kuda di belakangnya. Dia tampak rapi dan bersih. Bibirnya sedikit hijau dan sangat tipis. Matanya tampak menyembunyikan pedang yang tajam. Dengan pandangan sekilas, itu memberikan aura yang dingin. Inilah yang lingcing yang dilihat Long Chen. Dia membuka mulutnya sedikit dan tidak tahu harus berkata apa. Dalam diri yang lingcing, ada kekuatan yang lebih agung dan lebih mendominasi daripada Li Suanji. Hanya kultifator di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi yang dapat memiliki kekuatan semacam ini. Tentu saja, kekuatan Li Suanji terkekang. Namun, wanita di depannya tampaknya berdiri di puncak, tipe orang yang membuat banyak rakyat menyerah padanya. Setiap kali bertemu dengannya, dia akan merasakan semacam aura raja yang mendominasi. Dia tegas dalam membunuh dan memandang rendah semua makhluk hidup. Berbicara tentang itu, temperamennya agak mirip dengan Long Chen. Namun, dia adalah seorang wanita. Umumnya, hanya sedikit wanita yang bisa memiliki temperamen seperti ini. Long Chen tertegun sejenak, yang lingcing saat ini terlalu berbeda dari saat dia pertama kali memasuki alam bela diri ilahi. Saat itu, dia hanya bisa dianggap sebagai gadis tetangga. Meskipun dia tangguh, dia lembut dan penuh perhatian. Namun, gadis di depannya, Long Chen tidak bisa melihat emosi apapun di matanya. Yang ada hanyalah keinginan untuk mengendalikan dan membunuh. Ketidakpedulian, kekejaman. Aura aneh ini tiba-tiba muncul dari saudara perempuannya, yang telah dikenalnya selama lebih dari 10 tahun. Long Chen merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Gadis ini berjalan dari gunung Guiyin selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya, ada semacam aura yang datang ke arah mereka. Hampir semua orang yang hadir tanpa sadar menunjukkan ekspresi menyerah. Bahkan yang dingtian tampaknya telah menundukkan kepalanya. Namun, Long Chen tidak melakukannya. Kelembutan di matanya berangsur-angsur menghilang. Ketika yang lingcing berjalan di depannya, kelembutan itu berubah menjadi dingin. Jangan terlalu khawatir. Dia bukan adikmu. Dia hanya musuh yang telah menguasai tubuhnya. Li Suanji mengingatkannya. Dia tahu betapa Long Chen menghargai orang-orang yang dia sayangi. Dia juga memahami pria ini. Dia tahu bagaimana Long Chen berjuang dan merasa ketika dia melihat orang-orang yang dicintainya disibukkan oleh orang lain dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Long Chen memahami kebaikannya. Promosi Li Suanji membuat tatapan Long Chen kembali tajam. Ia menatap orang asing namun familiar dihadapannya tanpa rasa takut sedikitpun. Dia tersenyum getir dalam hatinya. Jika yang lingcing yang asli melihatnya, dia pasti akan sangat terkejut. Mungkin dia akan langsung melompat ke sana. Bagaimana dia bisa menatap Long Chen dengan tatapan aneh seperti itu? 1209. Wanita tajam ini jelas bukan yang lingcing. Pada saat ini, dia menatap Long Chen dengan dingin dan tiba-tiba berkata, kakak, lama tidak bertemu. Persis seperti apa yang dikatakan Li Suanji sebelumnya, tetapi maknanya sangat berbeda. Kata-kata ini membuat hati Long Chen kembali bergejolak karena amarah. Dia menatap yang lingcing dengan tatapan dingin yang sama. Jika bukan karena peringatan berulang-ulang dari Li Suanji, Long Chen pasti tergoda untuk menarik orang itu keluar dari tubuh yang lingcing. Terutama karena dia benar-benar menggunakan mulut yang lingcing untuk meniru yang lingcing dan mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak pantas. Benar sekali, lama tak berjumpa. Dalam sekejap mata, seekor anjing telah menguasai tubuhmu. Long Chen mencibir. Tidak seorang pun menyangka Long Chen tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Yang Ding Tian dan yang lainnya sudah tahu bahwa dengan keberadaan Han Yun Sing dan Nangong Lai, Long Chen sudah bisa menebak konspirasi klan Yang. Karena itu terkait dengan kelahiran kembali leluhur terkuat klan Yang, klan yang tidak ragu untuk membayar harga yang sangat mahal untuk menghancurkan klan Li. Karena Long Chen sudah tahu, tidak perlu bersikap sopan. Leluhur langit yang telah mengambil alih tubuh yang lingcing sebenarnya disebut anjing oleh Long Chen. Dengan prestisenya, sulit baginya untuk menerima kata-kata seperti itu. Namun, sebelum dia menjadi kaisar dunia yang baru, dia masih menoleransi Long Chen. Pada saat ini, dia menatap Long Chen dengan dingin dan berkata, Aku tidak mengerti apa maksudmu. Sudah cukup. Kamu tidak akan pernah bisa melampauiku. Apakah kamu tidak ingin melihatku? Sekarang setelah kamu melihatku, keluarlah dari klan Yang dan kembali ke istana kaisar bela diri sejatimu. Aku, yang lingcing, tidak membutuhkan saudara sepertimu. Long Chen melotot ke arahnya dan mengepalkan tinjunya. Jantungnya mendidih. Miliaran naga suci meraum dan matanya berubah menjadi merah darah. Tidak peduli apa yang dikatakan Long Chen, keluarga yang akan menyangkalnya. Long Chen terus-menerus menimbulkan masalah di keluarga yang sehingga keluarga yang menyuruh Yang Lingcing untuk menyuruhnya pergi sehingga mereka bisa fokus pada Festival Mo Yue 15 hari kemudian. Ayo pergi, tinggalkan keluarga Yang dulu. Pada Festival Mo Yue, aku akan membawamu ke tempat kaisar kerajaan akan turun. Tidak ada gunanya tinggal di keluarga Yang. Li Suanji berbisik kepada Long Chen. Ketika Long Chen gelisah dan marah, dia menggunakan suaranya yang lembut untuk menenangkannya. Dia menatap yang Lingcing lagi. Meskipun dia tidak menatap matanya, wanita ini tetaplah adik perempuannya. Dia juga memiliki aroma yang familiar, tetapi sangat disayangkan. 15 hari lagi, aku akan mengeluarkanmu dari kesulitan ini. Aku bersumpah. Long Chen bergumam dalam hati. Pada saat ini, dia berbalik dan pergi dengan tegas, penuh percaya diri. Namong Lai dan Han Yun Sing saling melirik dan segera mengikuti. Raut wajah mereka tampak buruk. Mereka mengenal Long Chen. Bahkan di saat yang sangat berbahaya, raut wajah Long Chen tidak pernah berubah. Ini mungkin pertama kalinya mereka melihat Long Chen tidak dapat mengendalikan emosinya. Adik perempuan ini telah menemani Long Chen hampir sepanjang masa kecilnya, jadi mudah dibayangkan betapa pentingnya dia baginya. Wanita dingin dan tidak berperasaan yang telah merenggut tubuhnya, tatapan meremehkan dan diam itu, telah menghancurkan harga diri Long Chen, dan juga menyulut niat membunuh dan amarahnya. Dia berjalan menjauh dari keluarga yang, tampak tenang, tetapi sebenarnya, ada gunung berapi besar yang tersembunyi di dalam hatinya, dan saat ini, ledakan yang mengerikan sedang terjadi. Keluarga yang mengangkat kepala mereka dan melihat sosok yang sombong dan keras kepala itu pergi. Kemudian, mereka saling memandang. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan berhasil dengan mudah. Yang lingcing juga melihat Long Chen pergi. Matanya tiba-tiba berkedip dan air mata memenuhi matanya. Namun, perasaan dingin itu segera muncul lagi. Dia segera menyeka air matanya seolah-olah itu adalah hal yang memalukan. Lain kali orang seperti itu datang menggangguku, aku akan membunuh kalian semua. Aku tidak akan tenang jika aku tidak membunuh orang bau ini terlebih dahulu. Apakah kalian yakin bahwa semua orang di keluarga Li yang mengetahui teknik melahap jiwa sudah mati? Wanita dingin itu melirik semua orang dan berkata. Yang dingtian menganggup cepat dan berkata, leluhur surgawi, mereka semua telah terbunuh. Jangan khawatir. Bahkan jika ada, di bawah perlindungan leluhur Luan dan leluhur Mo, tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk mendapatkan tahta Dewa Kaisar dunia lagi. Yang lingcing menatapnya dengan dingin dan menganggup puas. Kemudian, dia kembali ke gunung Guiyin. Ketika gerbang perunggu tertutup lagi, semua orang menghela nafas lega, tetapi mereka sudah basah oleh keringat dingin. Yang batian melihat ke arah Longchen pergi dan berkata, kakak, bocah nakal itu akhirnya pergi. Sekarang, keluarga Yang bisa tenang. Bocah itu penuh tipu daya. Jika dia terus tinggal di keluarga Yang, akan merepotkan jika dia membuat marah leluhur surgawi. Ayo pergi. Dia sudah tahu tentang masalah leluhur surgawi. Dengan kepribadiannya, ku rasa tidak akan mudah baginya untuk pergi. Awalnya ku pikir dia tidak tahu tentang masalah leluhur surgawi, jadi aku meminta leluhur surgawi untuk mengusirnya. Aku tidak menyangka dia tahu. Tapi tidak masalah, mereka bertiga tidak bisa menghentikannya. Kita hanya perlu mengusir mereka dan mengabaikan mereka. Yang dingtian menganalisis. Sungguh merepotkan. Bukankah dia hanya seorang pendekar naga? Seberapa hebat dia? Lihatlah wajah sombong bocah itu, aku tidak sabar untuk membunuhnya. Kata Yang batian dengan marah. Jangan main-main. Jika kau membunuhnya, kau akan menarik perhatian para ahli istana kekaisaran dan menimbulkan masalah bagi leluhur surgawi. Leluhur surgawi akan membunuhmu terlebih dahulu. Yang dingtian melotot tajam padanya. Ya, Yang batian ketakutan. Yang dingtian melihat ke arah di mana Longchen menghilang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa tatapan mata pemuda itu sedikit menakutkan ketika dia pergi. Atau ada celah yang belum saya pertimbangkan. Yang dingtian berpikir lama, tetapi tetap tidak menghasilkan apapun. Aku terlalu banyak berpikir. Kedua leluhur tua masih di sini. Mereka bisa membalikkan keadaan apapun yang terjadi. Titik-titik. Apa arti indera keilahian seorang ahli kesengsaraan Nirwana? Setelah meninggalkan keluarga Yang, Longchen berlari sepanjang jalan, memanfaatkan angin kencang untuk menenangkan dirinya dan kemudian bertanya. 10.000 tahun kehidupan dan 100.000 indera ilahi adalah batas dari semua seniman bela diri. Oleh karena itu, indera ilahi seorang ahli kesengsaraan Nirwana mirip dengan tingkat ke-9 dari alam bela diri ilahi, tetapi lebih rincin. Kata Han Yun-sing. Saya sekarang berada 10.000 mil jauhnya dari keluarga Yang. Ini berarti bahwa Longchen sudah berada di luar jangkauan pengawasan keluarga Yang. Dia dikelilingi oleh padang pasir yang luas, dan cahaya bulan hijau tua bersinar terang. Panggung kekaisaran alam ada di arah itu. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita, kata Longchen setelah hening sejenak. Ketiganya tidak banyak bicara. Han Yun-sing dan Namong Lai dapat merasakan bahwa Longchen sedang tertekan. Kedua pria itu tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya, jadi mereka berangkat lagi. Setelah setengah hari, mereka telah lama meninggalkan keluarga Yang dan hampir sampai di tempat di mana realm imperial stage akan muncul. Setelah setengah hari terburu-buru, Longchen sedikit lelah dan perlu istirahat. Di tempat ini, tidak ada lagi anggota keluarga Yang. Indera ketuhanan Han Yun-sing dan Namong Lai memastikan bahwa tidak ada anggota keluarga Yang dalam radius 10.000 mil. Baru pada saat itulah Li Suanji keluar dari alam kekosongan besar. Angin bertiup kencang, dan gaunnya berkibar. Wanita ini berdiri dengan tenang di depannya. Mungkin hanya ketika dia menatap matanya yang dalam, Longchen menyadari bahwa hatinya telah tenang. Melihat mereka berdiri bersama, Namong Lai terkekeh dan memimpin saudaranya, Han Yun-sing, untuk berjaga di kejauhan. Mereka tidak bisa membiarkan Longchen tenang, tetapi Li Suanji bisa. Padang gurun itu dipenuhi rumput liar. Rumput liar itu berwarna hijau gelap di bawah sinar bulan, tampak menyeramkan dan mengerikan. Saat mereka bergerak liar, seolah-olah ada banyak hantu yang berteriak berulang-ulang, membuat jantung berdebar-debar. Indah, kan? Li Suanji tiba-tiba berkata. Longchen awalnya sedang melihat tanah di bawah kakinya. Setelah mendengar kata-katanya, dia terkejut dan menatap Li Suanji. Mengikuti jarinya, dia melihat kedadanya. Di bawah belahan kulitnya yang seputih salju tergantung liontin diok biru berbentuk hati. Pada saat ini, liontin diok itu memancarkan cahaya biru lembut di malam yang gelap, indah dan mempesona. Indah sekali. Longchen mengangguk. Jantung penjaga abadi. Li Suanji sangat puas dengan jawabannya. Dia memasukkan hati pelindung abadi ke dalam pakaiannya. Liontin diok biru itu mungkin telah menembus belahan dadanya. Cahaya biru itu menghilang. Di tengah angin malam, dia tersenyum tipis dan berkata, Karena ini cantik, aku akan menerimanya sebagai hadiah darimu. Longchen merasa tenang. Rasa kesal di hatinya perlahan menghilang. Ia menarik nafas dalam-dalam, dan tatapannya kembali tegas. Ini adalah benda sial. Buat apa dibawa-bawa. Buang saja. Katanya tiba-tiba. Tidak. Li Suanji menggelengkan kepalanya, tatapannya tegas. Longchen tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia berbalik untuk melihat ke arah keluarga Yang, dan kebencian serta kemarahan tumbuh di hatinya lagi. Jangan terlalu banyak berpikir. Perahu akan menyeberangi jembatan jika sudah waktunya. Tidak akan ada yang terlalu sulit bagimu. Lagi pula, bukan berarti kita tidak punya cara untuk mengatasinya. Apapun yang terjadi, Li Suanji masih sangat percaya diri pada Longchen. Longchen juga tahu bahwa ia harus mempertaruhkan nyawanya. Namun, ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Ini adalah kesempatan langka, dan ia sedikit takut gagal. Ia tidak boleh kalah kali ini. Jika ia kalah, ia akan kehilangan nyawa saudara perempuannya. Dalam hatinya, apapun yang terjadi, gadis kecil itu tidak boleh mati. Li Suanji tampaknya tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia membuka kedua lengannya, menghadap angin. Angin menyapu rambutnya yang panjang, dan menari-nari di udara seperti bunga mawar hitam yang mekar. Ketika kamu menyelamatkanku, apakah kamu juga khawatir tentang untung dan ruginya? Tanyanya tiba-tiba. Tidak, saat itu, aku hanya berpikir untuk melakukan yang terbaik. Longchen menjawab dengan jujur. Dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Li Suanji. Bahkan jika Li Suanji akhirnya meninggal, dia tidak akan terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia telah melakukan yang terbaik. Li Suanji sama sekali tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu dia meninggal. Tidak ada gunanya terlalu banyak berpikir. Kamu hanya bisa melakukan yang terbaik. Kakakmu tidak akan menyalahkanmu. Aku mengenalnya. Dia jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Begitukah? Longchen tahu bahwa dia perlu menyesuaikan mentalitasnya. Di tengah angin, tatapan Li Suanji jauh lebih tegas daripada Longchen. Tiba-tiba dia berkata dengan Linglum, tidak masalah jika kamu menyerahkan segalanya demi orang-orang yang kamu sayangi. Kamu memang orang seperti itu, tapi aku. Pada titik ini, dia berhenti sejenak, lalu tersenyum dan berkata, terima kasih telah membiarkanku mempelajari ini. Kamu membuatku mengerti bahwa hal terpenting di dunia ini adalah perasaan. Kamu adalah makhluk yang emosional, tetapi hidupku terlalu membosankan. Sepertinya aku baru saja bersentuhan dengan dunia ini. Namun, kemampuan belajarku sangat kuat. Longchen agak bingung. Melihat senyum Li Suanji yang santai dan gembira, dia tidak mengerti apa yang dikatakannya. 1210. Rencananya kurang lebih jelas. Longchen memberi tahu mereka bahwa dia tahu teknik nafas roh. Teknik nafas roh adalah hal yang baik. Dia akan membiarkan ketiganya bersembunyi di alam kekosongan besar. Longchen akan menggunakan teknik nafas roh untuk menyelinap ke Gunung Kaisar Dunia. Gunung Kaisar Dunia akan turun dan bersembunyi di sana. Pada hari festival Mou Yue, Gunung Kaisar Dunia pasti akan dipenuhi orang. Longchen akan bersembunyi di antara begitu banyak orang. Bahkan dua leluhur tahap nirwana dari keluarga yang tidak akan dapat menemukannya. Kemudian, dia bisa menunggu kesempatan itu. Ketika yang lingcing muncul dan bertarung dengan para jenius dari alam iblis yin abstrus untuk naik ke panggung Kaisar Dunia, Longchen akan mengambil kesempatan itu untuk naik. Usianya dalam seribu tahun. Jika dia ikut bertarung, orang-orang mungkin tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu. Dia bisa dengan cepat mendekati yang lingcing dan membiarkan Han Yun Sing dan Na Mong Lai menaklukkannya sebelum menyerahkannya kepada Li Suan Ji. Pada saat itu, Longchen akan menggunakan Sol Turnover Sein Jade untuk menyatukan kekuatan Han Yun Sing dan Na Mong Lai. Mereka harus bertahan sampai Li Suan Ji berhasil. Li Suan Ji dan Sol Turnover Sein Jade adalah dua hal yang tidak akan dapat dipikirkan oleh keluarga yang tidak peduli seberapa keras mereka berpikir. Jadi, Longchen masih memiliki peluang bagus untuk berhasil. Setidaknya, tidak akan menjadi masalah bagi Li Suan Ji untuk menaklukkan yang lingcing. Satu-satunya masalah adalah bagaimana menghentikan kedua leluhur keluarga Yang. Ini terkait dengan kelahiran kembali Kaisar Dunia terakhir dari keluarga Yang. Kedua seniman bela diri tingkat Raja Dunia ini pasti akan muncul. Dapat dikatakan bahwa kali ini jauh lebih berbahaya daripada perjalanan terakhir ke Gunung Iblis Sembilan Jurang. Hidup atau mati tergantung pada takdir. Bagaimanapun, hidup Longchen ada di tangannya. Setelah memastikan rencananya, semua orang terus bergerak ke arah Gunung Kaisar Dunia. Pada saat ini, untuk mencegah kecelakaan, Longchen telah menggunakan teknik nafas ilahi dan bergerak di hutan, sementara Li Suan Ji, Han Yun Sing, Namong Lai, dan yang lainnya berada di alam virtual besar. Tidak seorang pun menyangka bahwa Longchen, yang belum mencapai tingkat kedelapan alam bela diri ilahi, akan memiliki tempat seperti itu untuk menyembunyikan orang. Dari sini ke realem Monarch Mountain, masih ada perjalanan sekitar dua hari. Kurang dari sepuluh hari menuju festival Moyu Wei. Belakangan ini, karena masalah yang lincing, Longchen terkadang marah, terkadang tertekan. Kata-kata Li Suan Ji lah yang menenangkannya berulang kali. Karena itu, keduanya pun banyak mengobrol. Ngomong-ngomong, apakah kamu tertarik dengan posisi Kaisar Dunia? Longchen tiba-tiba bertanya. Kaisar Dunia memiliki banyak hubungan. Akar terbesar permusuhan antara keluarga Yang dan keluarga Li adalah posisi Kaisar Dunia. Sekarang setelah keluarga Li musnah, mungkin hanya posisi Kaisar Dunia yang dapat memungkinkan keluarga Li bangkit kembali. Li Suan Ji memikirkannya dan berkata, tidak mungkin untuk mengatakan aku tertarik. Bagaimanapun, ini mewakili kekuatan dan status di bawah satu dan di atas puluhan ribu orang. Namun, mungkin ini bukan kehidupan yang aku inginkan. Jika bukan itu yang kau inginkan, apa yang kau inginkan? Longchen tercengang. Saya tidak tahu, hehe. Li Suan Ji sebenarnya tidak ingin membicarakan hal ini tetapi Longchen tahu bahwa dia telah mengambil keputusan. Jika dia dapat menyelesaikan krisis yang lincing, lalu kemana dia akan pergi? Dia akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini padanya setelah menyelesaikannya. Dia tidak punya rumah sekarang, tidak ada gunanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Semakin dekat mereka ke Gunung Kaisar Dunia, semakin banyak orang yang ditemukan Longchen. Di alam Iblis Suan Ji, selain keluarga yang dan tiga sekte lainnya, masih banyak orang yang tertarik pada posisi Kaisar Dunia. Bagaimanapun, itu berarti status yang transcendent. Tentu saja, penguasa alam Iblis yang misterius tidak akan membiarkan orang yang tidak memenuhi syarat menjadi Kaisar Dunia, karena hanya mereka yang berada di atas tingkat ke-8 alam bela diri suci yang memiliki kesempatan untuk bersaing. Oleh karena itu, kebanyakan orang datang hanya untuk ikut bersenang-senang atau mencoba peruntungan. Keluarga Li telah tiada, jadi yang tersisa hanyalah jenius super dari keluarga yang, yang lincing. Gadis dengan tubuh Iblis Yin ekstrim telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. Hanya sedikit orang di seluruh dunia Iblis bayangan yang bisa menandingi orang seperti itu. Kaisar Dunia yang baru pasti berusia kurang dari seribu tahun, dan dalam seribu tahun, kecuali yang lincing, orang terkuat hanya berada di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi, yang dua tingkat lebih rendah dari yang lincing. Bagaimana mungkin ada yang bisa menandinginya? Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Lebih banyak orang datang untuk menyaksikan acara akbar ini. Jarak dari kota Yin Agung milik keluarga yang ke Gunung Kaisar Alam tidaklah jauh. Longchen berjalan santai. Gunung Kaisar Alam berada tepat di hadapannya. Festival Mouyue mungkin akan tiba dalam 8 hari. Longchen memiliki waktu 8 hari untuk mempersiapkan serangan balik terakhirnya. Festival Mouyue adalah satu-satunya kesempatannya. Longchen, yang telah mengalami banyak perjuangan, menjadi sangat tenang saat ini. Hanya ketenangan dan darah panas yang bisa menyelamatkannya. Longchen telah gagal memenuhi sumpahnya sebelumnya. Kali ini, dia datang untuk menebus kesalahannya. Gunung Kaisar Alam adalah pegunungan kecil biasa. Tidak tinggi atau panjang, tetapi terkenal karena panggung Kaisar Alam akan turun di sini. Meskipun Festival Mouyue belum dimulai, para seniman bela diri golongan kecil atau mereka yang tidak termasuk golongan manapun telah menempati tempat-tempat bagus di puncak gunung sambil menunggu hari itu tiba. Bagi seniman bela diri, satu sesi kultivasi mungkin memakan waktu 8 hari. Selain orang-orang seperti Longchen, dia tidak santai sama sekali. Selama beberapa hari terakhir, dia sama sekali tidak santai. Dia telah merenungkan lapisan keempat Kitab Suci Sembilan Naga beberapa kali. Mustahil bagi orang lain untuk berhasil mengembangkan keterampilan pertempuran ini, tetapi dia telah membuat kemajuan yang luar biasa. Lapisan keempat bukanlah masalah baginya, terutama karena Kitab Suci Sembilan Naga sepenuhnya dirancang untuk prajurit naga, dan Longchen adalah tipe prajurit naga yang paling kuat. Sejak zaman dahulu kala, tidak ada seorang pun yang mampu mendapatkan darah saripati naga leluhur. Ada juga banyak batu jiwa di Gunung Kerajaan Dunia, tetapi level tertinggi hanya batu jiwa level 8. Batu itu tidak kedap udara seperti klan Yang. Jika seseorang tidak berhati-hati, batu itu mungkin masih bisa ditemukan. Setelah Longchen meninggalkan keluarga Yang, salah satu keluarga cabang keluarga Yang, Yang Motian, telah memimpin beberapa ahli keluarga Yang untuk membersihkan tempat itu. Keluarga yang telah menghancurkan keluarga Li, jadi reputasi mereka telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka sekarang adalah penguasa alam iblis Suanyin, dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Bahkan tiga sekte utama harus memberi mereka muka. Ketika kaisar terakhir terlahir kembali, tiga sekte besar mungkin akan menyatakan kesetiaan mereka kepada keluarga Yang. Kekuatan keluarga Yang hampir mencapai puncaknya dalam sejarah. Dengan kedatangan keluarga Yang, para kultifator tunggal yang menempati tempat terbaik semuanya mundur, memberi keluarga Yang tempat terbaik untuk mendirikan kemah. Mereka membangun kediaman kekaisaran sementara keluarga Yang di Gunung Kaisar Dunia untuk ditinggali para ahli keluarga Yang. Melihat para guru besar keluarga Yang, banyak seniman bela diri yang menaruh rasa hormat Yang dalam di mata mereka. Long Chen menggunakan teknik nafas roh dan bersembunyi di antara kelompok orang ini. Dia bahkan bisa melihat Yang Motian pamer di antara kerumunan tetapi Yang Motian tidak bisa melihatnya. Keluarga yang menempati hampir setengah dari Gunung Kaisar Alam dan tidak mengizinkan seniman bela diri lain untuk masuk. Seniman bela diri dari tiga sekte besar lainnya juga membangun markas mereka di Gunung Kaisar Alam. Banyak pasukan kecil juga menduduki Gunung satu demi satu. Melihat Yang Motian dan berbagai tetua keluarga yang berteriak pada yang lain, Long Chen, yang berada di antara kerumunan, menampakkan ekspresi haus darah. Meskipun dia sudah berusaha menahan emosinya, tetapi ketika dia melihat orang-orang dari keluarga Yang, dia merasa tidak bisa mengendalikan diri. Sekarang bukan saatnya bertarung, kata Li Suanji lembut. Ya, Long Chen mengangguk sedikit dan bersembunyi di antara kerumunan, tidak lagi memandang para seniman bela diri arogan dari keluarga Yang. Orang-orang di sekitarnya juga membicarakan urusan keluarga Yang. Tahap Kaisar Alam belum muncul selama puluhan ribu tahun. Aku tidak menyangka akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara yang hanya terjadi sekali dalam 10 ribu tahun ini. Namun kali ini, situasinya benar-benar berbeda dari yang terakhir kali ku dengar. Ya, ku dengar terakhir kali, ketiga sekte itu hanyalah tokoh kecil. Keluarga Yang dan keluarga Li berimbang. Perebutan posisi Kaisar Dunia sangat menarik. Leluhur langit dari keluarga yang harus bertarung sampai mati sebelum akhirnya mengalahkan kejeniusan keluarga Li dan memperoleh posisi Kaisar Dunia. Dalam sekejap mata, leluhur langit meninggal dunia dan keluarga Li hancur. Ya, sekarang keluarga yang adalah yang terkuat. Tiga sekte besar berada di bawah komando mereka. Ketika Yang lingcing dari keluarga yang mendapat posisi Kaisar Alam. Tidak ada ketegangan dalam pertarungan memperebutkan posisi Kaisar Alam kali ini. Di antara seniman bela diri muda yang berusia di bawah seribu tahun, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan satu gerakan pun dari Yang lingcing. Sayang sekali. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya dan berkata, jika keluarga Li tidak hancur, keluarga Li masih memiliki Li Suanji. Dengan kekuatannya, seharusnya mudah baginya untuk mengalahkan Yang lingcing. Kedua keluarga ini benar-benar misterius. Awalnya mereka tidak menampakkan diri, tetapi ketika leluhur langit tidak ada di sini, dua ahli muda tiba-tiba muncul. Sudahlah, jangan banyak bicara. Keluarga Li sudah tidak ada lagi di sini. Aku tidak ingin keluargaku berakhir seperti keluarga Li. Dong tua, simpan saja. Keluargamu bahkan tidak layak membawa sepatu keluarga Yang. Saya berani mengatakan bahwa Yang lingcing ini masih sangat muda. Dalam 10.000 tahun ke depan, wilayah Iblis Suanyin akan dikuasai oleh keluarga Yang. Keluarga Yang benar-benar semakin menakutkan. Sepanjang jalan, mendengarkan kata-kata ini, Longchen sedikit tidak sabar. Akan tetapi, dia harus mengakui bahwa klan yang saat ini bukanlah sesuatu yang dapat dia lawan secara langsung. Tentu saja, dalam benak Longchen, dia tidak berpikir bahwa dia memiliki hubungan darah sedikitpun dengan keluarga Yang. Faktanya, keluarga Yang adalah musuhnya. Menemukan tempat di mana ia bisa bermeditasi, Longchen bersembunyi di tengah gunung menunggu festival Moyu Wei. Selamat menikmati. Terima kasih.